Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu rekan-rekan yang saya hormati selamat siang semuanya waktu Jakarta jadi pertama-tama saya mengucapkan selamat datang selamat bergabung buat rekan-rekan dalam agenda ISPG webinar session ke-15 dimana topik kita pada siang mendilang sore hari ini adalah Petroleum Geology of North Sumatera Basin yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor R.P. Kusumadinata Profesor dari Institut Teknologi Bandung dan saat ini Independent Consulting Geologist nah topik ini tentunya sangat menarik karena North Sumatera Basin termasuk salah satu prolific basin di Indonesia dan kita jumpai atau kita pelajari dari literasi yang ada banyak discovery sudah ditemukan dan nanti akan kita bahas lebih detail dalam paparan yang akan disampaikan kurang lebih 2 jam ke depan sekali lagi atas nama ISPG saya mengapresiasi buat rekan-rekan semoga melalui kegiatan ini nanti akan ada diskusi interaktif antara pemateri dengan kita semua dan tidak kalah pentingnya agenda diskusi kita akan dipandu oleh Bapak Sonite Sampurno saya akan membacakan resume Pak Soni beliau seorang eksplorasyonis oil and gas dengan latar pendidikan S1 Geologi UPN Veteran Yogyakarta tahun 1975 pengalaman beliau lebih dari 35 tahun berkecimpung di bidang eksplorasi dan new venture mulai aspek administrasi legal, financial, technical, dan komersial aspek pengalaman beliau sangat banyak dan bergabung dengan perusahaan migas mulai dari Corlabs, Nordel, Arco, BP, APD Serika Energi, Mitra Energi, Giotama Exindo dan saat ini bergabung dengan consulting yaitu di Indogio Pak Soni juga banyak terlibat maupun berkontribusi terkait penemuan discovery dan pengembangan lapangan tangguh dan lapangan gas Kambuna saya pikir Pak Soni sudah mewarnai dunia migas di Indonesia tanpa berpanjang lebar saya memberikan waktu dan kesempatan buat Pak Soni untuk memperkenalkan Pak Kusuma maupun memimpin jalannya diskusi silakan Pak Soni suara saya apakah terdengar? ya sudah terdengar Pak Soni silakan terima kasih ESPG sudah memberi kesempatan saya sebagai moderator siang ini dan saya juga merasa terhormat ini saya membantu memoderatorkan guru besar kita yang semua peserta pasti sudah tidak asing lagi yaitu Profesor Kusuma Dinata yang diketahui beliau ini sudah malang melintang baik sebagai konsultan maupun sebagai pengajar beliau ini sudah 84 lahir di Bandung kemudian pendidikan di Bandung sejak 58 pada saat itu masih Universitas of Indonesia beliau mengambil geologi kemudian juga belajar geologi di Queens University di Kingston, Ontario tahun 60 kemudian juga di ITB tahun 62 kemudian mendapatkan dokter di SC degree di Colorado School of Mind di tahun 1968 beliau itu sudah mengajar sejak tahun 60 di ITB dan pensiun sebagai Profesor Geologi itu tahun 2001 nah beliau ini melanjutkan untuk mengajar di apa di ya apa namanya tingkat dokter yaitu Philosophy of Geoscience sampai tahun 2008 selain sebagai pengajar yang cukup mungkin terlama lah ya untuk di bidang geoscience ini beliau juga sebagai konsultan di dunia minyak sudah lebih dari 40 tahun juga ya menjadi member Sigmasi IAGI pernah menjadi presiden IAGI tahun 72 sampai 74 kemudian mendapatkan Special Commendation Award waktu tahun 84 dari AAPG dan beliau juga member di IAS banyak tulisan beliau tentang petroleum sejak tahun 79 dan yang terakhir adalah publikasi beliau yang sangat monumental yaitu Introduction into the Geology of Indonesia yang sudah bisa didapatkan oleh teman-teman semua beliau sekarang sudah mempunyai tiga cucu dan masih sehat untuk itu tidak berlama lagi teman-teman di sini mari kita menikmati pemaparan beliau di salah satu basin yang tadi sudah disampaikan sebagai proven dan prolific di ujung barat utara wilayah Indonesia yaitu North Sumatera Basin salah satu basin yang relatifly underexplored cukup besar area-nya menarik oleh karena itu silakan Pak Kusumah untuk bisa menyampaikan cerita Bapak kepada kami semua yang berpartisipasi siang ini di acara ISPG ini silakan Bapak waktu saya persilakan terima kasih saya ucapkan sudah kenangan ini sudah Pak sudah sudah kelihatan sudah oke Assalamualaikum Wabarakatuh Bapak Bapak Ibu-Ibu sekalian yang saya hormati saya itu telah diminta untuk membahas mengenai North Sumatera Basin apa yang saya akan bahas itu sebetulnya apakah juga yang saya tulis dalam buku saya Introduction to be George of Indonesia sehingga referensinya ya itulah dan gambar-gambarnya peta-petanya juga diambil dari sana jadi North Sumatera Basin itu kalau kita lihat ini sebetulnya bahagian saja dari suatu basin yang lebih besar lagi yang saya sebutnya North Greater North Sumatera Basin Area yang bisa dikatakan itu sebetulnya suatu backup basin ini kalau kita lihat dalam peta ini kelihatan ini ini gimana ya saya sudah keluarkan saya share saja Pak sebentar sudah keluar belum nanti di share sama Pak Sony saya share saja Pak sudah keluar belum kenapa tidak keluar di saya oh bukan belum sudah dikasih belum Pak saya kan sudah tadi sudah beliau sebagai co-host saya masuk share di mana share itu di sini yang ada tombol hijau di pojok bawah di menu bar ini ya ya sudah bisa kelihatan ya kelihatan oke oke kembali lagi jadi ya nampak Pak di slide show slide show sudah kelihatan belum sudah sudah Pak tinggal di slide show aja slide show sebelah kanan ya itu Pak oke jadi kalau kita lihat di peta ini darah itu sangat besar sekali dan sebetulnya termasuk apa yang disebutkan bagian dari andaman karena antara yang kita nampak North Sumater Basin dengan andaman itu sebetulnya tidak terjadi halangan apa-apa sedimentasinya berlanjut hanya saja di andaman itu diperkirakan terjadi suatu back up spreading sehingga di sini itu sudah menjadi oceanic crust di Lentria kalau kita lihat ini yang kita namakan apa itu Sudark volcanic arc itu berlangsung dari sini daerah Sumatera Aceh yang sangat lebar dan kemudian berlanjut ke sebelah barat dari pada andaman dan di situ sebetulnya terjadi juga volcanism yang disebut di Cobar Island sama salah satu island di sini lagi Barren Island sehingga kalau kita lihat ini masih bagian dari pada back up basin daripada ini apa itu yang disebut Sunda Arc ini suatu hal yang kita lihat juga adalah bahwa kalau di Sumatera itu sangat lebar volcanic arcnya itu tiba-tiba dia menipis sudah sangat apa itu sempit bahkan hampir susah dilihat ya ini ke sini dan apa yang terjadi juga Fork Art Basin yang ada di sebelah barat Sumatera itu ke sini praktis hilang ya praktis hilang yang ada malah ini yang disebut Subduction Zone atau Wedge Wedge-nya itu ke sini melebar sangat melebar dan sehingga kita mendapatkan sesuatu yang lebar dan kita lihat di sini Fork Art Basin nya itu nyaris tidak ada tapi yang ada malah ini volcanic arcnya juga tipis tapi kemudian terjadi back arc spreading ini mengenai back arc spreading bahwa di sini itu jadi oceanic crust juga ada suatu soalan juga ada yang mengatakan bahwa oceanic crust yang ada di sini itu kebetulnya adalah suatu apa trap katanya ya itu pendapat lain nah kalau kita lihat daerah yang begini besar itu ya ini dibagi dalam beberapa negara malah India juga termasuk karena kepulauan Andaman di sini itu masuk India ya di sini adalah Myanmar Thailand Malaysia malah sebagian daripada sini dan ini Indonesia juga masih kebahagiaan daripada Andaman itu nah dan kita lihat juga bahwa paling banyak eksplorasi yang dilakukan ini data sampai tahun 2008 itu adalah di Indonesia sampai hitam ini di sini ya karena begitu banyak eksplorasi sedangkan di daerah Thailand sama Myanmar itu ada juga beberapa mungkin ada discovery saya tidak tahu ya tapi jauh di sini lebih di-establish sebagai suatu oil province saya kira saya gak tahu apakah di daerah sini juga sudah di-establish oleh oil province atau tidak hanya inilah yang kita lihat apa yang terjadi ya nah kalau kita lihat jadi kita anggap sebagai backup basinal area saya mengatakan bukan basin tapi basinal area karena terjadi terdapat daripada terdiri dari beberapa basin sebetulnya nah ini kadang-kadang memang adaman basin itu kadang-kadang juga tidak dianggap sebagai North Sumatera Back Art Basin bisa juga tapi kalau kita lihat sebetulnya North Sumatera Back Art Basin itu adalah bahagian daripada yang lebih besar lagi nah kalau kita lihat ini apa yang terjadi di sini adalah kita lihat ini adalah yang disebut volcanic arc ini kelihatan mungkin masih kecil sekali folk artnya itu ini yang disebut spreading center-nya itu yang daman basin yang dipisahkan oleh faulting saja ya mungkin fault mungkin juga bukan bahkan ada lagi sebelah kanannya yang masih kelihatannya dalam continental crust yang continental crust itu antara lain dikenal di sini apa yang disebut Mergui Basin dan di sini North Sumatera Basin itu yang kita kenal ini adalah sebetulnya North Sumatera Basin dan kemudian ini adalah patahan-patahan atau arc yang sebetulnya nantinya kita lihat sebagai deep crustal force yang sangat berpengaruh pada tektronik selanjutnya nah ini juga kalau kita lihat bahwa di North Sumatera Basin termasuk offshore-nya itu ada yang disebut sebelah sini itu lebih bersifat seperti platform ya memang terjadi downwaping pada zaman apa itu Miosin sebelumnya dia itu merupakan satu platform saja kemudian tiba-tiba dia mendalam ke sini lewat yang disebut apa itu Kong Kongraji Vault Zone ini ini mungkin downstepping ke arah yang disebut Passage Basin nah kita selalu menganggap yang disebut Arunfield itu dalam ini padahal dia sudah termasuk dalam sebetulnya dalam Passage Basin terutama ini yang daerah Birren yang disebut Birren ini termasuk juga dalam apa itu sudah masuk dalam Passage Basin jadi kalau kita lihat di sini ini yang disebut back arc spreading-nya ini ini kalau kita lihat banyak transform fault di sini kemudian ini nah kemana-apa dia tiba-tiba apa itu zona ini menjadi sempit ya mungkin saja di sini ada suatu fault juga yang memisahkan ini dengan cuma atas sehingga di sini semua itu oleh back arc base itu tergencet yang tadinya mungkin Mbak Sini suatu fault tergencet dalam dua hal ini tergencet oleh spreading di sini dan dari arah barat oleh seduction zone ini sehingga ini yang dilebar ini menjadi yang disebut fault arc atau juga disebut wedge accretion wedge ini yang kita lihat jadi ini saya katakan dari Pertama jadi North Sumatra Basin itu kadang-kadang bisa dibagi oleh beberapa author ada Margui Basin dan ini yang North Sumatra Basin dan ini yang completely underlain continental crust Margui Basin mungkin juga masih country crust tapi mungkin juga sudah extended sedangkan Anaman Basin itu masih oceanic crust sehingga apa yang kita sebut NSB atau Sumatra Basin terdiri dari pase sebasin dan tampur platform sebetulnya ini mungkin kurang tepat ini yang sebetulnya biasanya sebut North Sumatra Basin nah ini dipisahkan oleh North Earth trending ranges nah itu saya anggap sebagai transgurrent fault saya menggunakan istilah ini fault transgurrent adalah fault yang deep seated yang sifatnya memotong krak yang bersifat transtensional yang bersifat transgurrent ataupun tight slip jadi yang disebut North Sumatra Basin itu biasanya bahkan malah tampung platform itu ini yang disebut North Sumatra Basin itu secara lebih singkat ini kita lihat lagi ini mungkin kelihatan disini nah ini bisa kelihatan disini apakah disini ada suatu fault yang memisahkan nah ini kita lihat juga adanya Mergui Basin yang dipisahkan oleh High Area disini disini saya tidak banyak tahu kalau disini kita adanya North Sumatra Basin itu termasuk pemerintah Paseh Basin disini dan ini yang disebut tampung platform yang biasanya kita sebut sebagai NSB oke nah statusnya sebagai saya katakan andaman Basin itu mungkin juga telah dibawa saya kira tahu karena dia itu dalam sangat dalam dan juga sudah di oceanic keras di Mergui Basin sudah beberapa yang di tapi kita tidak tahu apa yang terjadi dan sampai sekarang itu hanya North Sumatra Basin sebut NSB yang betul-betul sudah terbukti prolifik menghasilkan minyak dan gas nah ini konfiguration lain yang diberikan oleh Anderson Cafe dan Wahyudi Sumi Harjo dari mobil ini yang dari dulu dari apa itu Nakasa Merah dan ini juga salah satu kita lihat juga ini patahan-patahan ini yang disini lebih berjurus kepada North East disini juga yang memisahkan yang disebut basin-basin tadi itu disartikan sebagai fault zone ini Kongranji fault zone dan kalau kita lihat juga ada high diantaranya ini mungkin central ridge daripada spreading center nah kalau disini kita juga jelas ada beberapa ridges high areas dan disini arun ridge itu sebetulnya dia berpotongan memotong kepada apa itu antara pases sama tanpa platform kemudian disini ada yang disebut Biren High ini semua dan paling banyak tentu high-high area itu ada di tapu platform ini yang paling banyak dan ini semua utara selatan bahwa sangat rapat sekali ini beberapa nama yang saya bisa berikan nanti kita lihat lebih detail lagi pokoknya ini nama-nama beberapa apa itu seperti West Mergui Basin ada Central Murgui Horse banyak sekali ini yang kalau kita lihat basement configuration atau basement configuration daripada dan juga kita mengatakan ada Northern North Sumatera Basin yaitu Mergui dan sebagainya Central North Sumatera Basin dan kemudian Southern yang terjadi daripada Pase kemudian disini ada juga Sigli High Accessor Basin Tampur Platform banyak lagi disini high areas Regis sebetulnya antara lain yang terkenal Lahun Loksukon High ada Deep juga ada Jawa Deep itu macam-macam namanya dan kadang-kadang nama itu juga tidak keruan ini yang disebut Northern North Sumatera Basin itu adalah West Mergui Central Mergui Horse dan East Mergui Basin kemudian Randong Ridge Randong Truff itu nama-namanya kemudian kalau di Central itu tidak begitu jelas tapi yang di Southern itu yang Pase Subbasin Sigli High atau Platform bagian dari Mergui Range Accessor Basin ini yang tidak begitu jelas juga tapi ada Tampur Platform ini ambil saya dari Anderson nah di Pase Subbasin yang terkenal itu ini Arun Lokon High karena disini ditemukan apa itu yang disebut Arunfield ada Lokon Deep sebelahnya ada Pusangan High ada Jawa Deep nama-nama ini kadang-kadang lain apa itu author lain pengarang lain talaknya misalkan saja ini sinonim ini ini nama-nama yang pernah diberikan tapi semuanya ini sebutnya sama Kamili Western High BPPK Up Jawa High Inpex Pusangan High Cukada juga Pusangan High karena mungkin dari Inpex Selenau High ada juga di Oplik Beren Kompleks jadi kadang-kadang kita membingungkan kalau kita membaca berbagai artikel dari berbagai perusahaan dia memberikan nama-nama sendiri-sendiri dan itu sangat biasa di dalam literatur mengenai perminyakan di Indonesia ini ini juga yang disebut Java East Deep itu sama dengan yang disebut Beren Deep Jawa West Deep itu sinonim dengan East Semalanga Deep itu untuk saya bisa sampai begini juga itu memerlukan waktu ya untuk baca sini maksudnya air peta di overlaykan akhirnya kita tahu bahwa nama-nama itu sama ini di termasuknya misalkan Anderson itu juga banyak ada platform ada high ada horse ada fairway ada sub-basin mungkin juga sub-basin itu grab ini ada horse ada deep ini juga mungkin suatu grab ini pokoknya terdiri sebetulnya daripada horse and grab yang horse nya kadang-kadang disebut deep high kadang-kadang horse kadang-kadang high juga yang deep kadang-kadang disebut center deep atau grab kadang-kadang deep seperti langkat deep jadi ini istilah-istilah juga yang kadang-kadang kita membingungkan tapi hasil daripada apa yang saya kaji semuanya juga terdiri daripada horse and grab jadi kalau kita lihat juga berkenai bagaimana North Sumater Basin ini saya ini yang boleh katakan menganut atau lah yang bahwa Basin di Sumatera di Indonesia pada umumnya bersifat polihistri atau saya lihat juga sebagai komposit Basin misalkan di bawah itu Basin ini bisa tumpang tinggi misalkan saja di Tercery kadang-kadang ada Paleocene Paleocene Basin kadang-kadang juga karbonat kadang-kadang karbonat platform kadang-kadang bahkan juga mungkin ada Kretensis Basin kemudian ada yang disebut Paleocene Rift Basin dimana terjadi Sane Rift Deposition dan ini adalah lain ini numpang di atas ini dan ini mekanismenya pembertukan Basinnya jelas lain dengan yang di bawahnya bahkan juga lain dengan yang di atasnya yang di atasnya saya sebut dengan Neogene Backyard Basin ini yang numpang di atas ini bahkan superimpose di atas Basin ini sehingga dengan demikian sebetulnya kalau kita bicara Basin itu kita harus jelas dulu mana konsep konsepnya bagaimana kalau saya konsepnya adalah polihistri dan saya anggap sebagai Basin itu adalah sedimentary Basin dan ada juga yang disebut structural Basin nah itu memang agak complicated kadang-kadang juga suatu structural Basin itu adalah juga sedimentary Basin kadang-kadang structural Basin lain sama sekali mungkin saja structural Basin yang ada di bawahnya tapi yang di atasnya dia sudah menjadi sedimentary Basin nah jadi kita kalau kita jadi kita lihat adanya Marguiritz yang memisahkan daripada andaman Nicobar Basin ini nah ini untuk mengetahui aja karena nama-nama ini sangat rubit kompleks nah karena saya menganut polihistri Basin atau Composite Basin maka yang cocok untuk itu adalah yang disebut tectono-sartigrafi karena tectono-sartigrafi itu memisahkan antara berbagai jenis Basin disebut tectono karena kenapa selain kita mengenal depositional environment kita juga mengenal tectonic environment misalkan center of deposition tectonic environment apa yaitulah rifting adanya grabens itu sedangkan kalau kita bicara mengenai back art Basin adanya suatu volcanic art kalau kita bicara mengenai Basin apalagi apa itu Basin barjen sebagainya itu ada dan mempengaruhi sekali sedimentasi nah ini juga mengenai strategic nomenclature dan classification di Indonesia juga paling kacau karena nama-nama itu mungkin mirip kadang-kadang juga lain bahkan juga kadang-kadang terjadi klasifikasi sendiri dari berbagai perusahaan mungkin nama-namanya hampir sama mirip tapi mungkin pengertiannya lain nah juga di dalam industri minyak terutama kita juga mengenal ada klasifikasi-klasifikasi tertentu yang disebut yang sekarang misalkan tektonus stratigraphy itu belum lama mungkin tahun 90-an baru ada itu sebelumnya yang tentu yang paling populer adalah lithostratigraphy sama chronostratigraphy ini sudah dipakai lama bahkan dari Direktur Arkeologi JRDC PT 3G itu dalam pemertaannya di seluruh Indonesia karena dia dasarnya hot crop itu juga menggunakan lithostratigraphy juga dalam perusahaan industri yang mendesakannya pada log tapi di lain itu ada yang saya sebut sel lithoseismik karena perusahaan industri itu paling banyak menggunakan stratigraphy apa itu seismik kalau ada seismik itu banyak top-top formasi itu disesuaikan dengan teknik horizon dan itu terbetulnya tidak betul tapi juga berkembang dari seismik stratigraphy itu yang kita tahu adalah sekuen stratigraphy ini juga banyak kacau karena tata namanya juga sering masing-masing apa itu company punya masing-masing nama sendiri biasanya sifatnya namanya ABCD atau 123 Sikon 1 Sikon 2 ataupun SB berdasarkan umur dari SB dalam umur absolut sehingga ini menambah suatu hal yang merupakan ya kalau orang-orang kita jeli kita mungkin bingung karena nama-nama ini sangat banyak juga kalau kebanyakan yang melakukan based on outcomes seperti jar disi itu tentu menggunakan lithostatigraphy kadang-kadang juga skono jarang ditemukan lalu ada lagi skono stratigraphy ada bio zonisnya tapi itu jarang digunakan sebagai klasifikasi atau nomenkulatur hanya untuk penentuan umur saja ini yang saya mau perlihatkan terutama yang jadi masalah di North Sumater Basin bukan masalah sebetulnya ada dua GRDC atau P3G dulu telah melakukan pemetaan sistematik skala 1 220 ribu yang di North Sumater Basin ini yang banyak sekali nulis adalah juga dalam peta-petanya juga yang melakukan adalah Cameron waktu itu P3G dibantu oleh British Geological Survey dan Cameron di sini banyak menulis dan membuat tulisan-tulisan mengenai North Sumater Basin banyaknya dia mengontakan itu stratigraphy itu sebelum tahun 30-an dan waktu itu seismic stratigraphy belum ada belum-belum itu nonjol jadi juga karena perkembangan ilmu stratigraphy sendiri selain juga masing-masing industri dan person masing-masing gunakan istilah serigraphy sendiri jadi agak confusing nah saya ini ingin kalau menggunakan sepulisan nostril saya pikir ini adalah sebaiknya kita gunakan karena dengan demikian kita mendapatkan bayangan jauh lebih baik makanya saya menggunakan untuk stratigraphy yang namanya megasequence nah misalkan saja di Sumatera Utara ini North Sumatera Basin saya bagikan pre-rift megasequence yang terlihat dari pretercier rocks sampai ke eosin oligosin kadang-kadang tapi ini tampur itu sebetulnya saya lebih cenderung dia itu paleosin dan kemudian kadang-kadang dianggap sebagai basement tapi sebetulnya bukan nah yang paling banyak kita ketahui ini paling kurang diketahui karena pre-rift itu ada yang pretercieriknya ada juga ini saya salah mestinya paleosin tanpa eosin mungkin seperti tampur carbonate nah mungkin ini umurnya sangat controversial tapi kalau saya sih lebih cenderung ini adalah tampur dan merupakan pre-rift kemudian kemudian ini juga salah satu formasi yang banyak dikatakan masih mempunyai potensi untuk adanya minyak bumi kemudian di atasnya atau yang tampur ini di pecah-pecah oleh rifting menjadi graben and horse di dalam grabennya ini maka diendapkan yang disebut syndrome deposit sequence yang misalkan dalam hal ini adalah bampu sama bruksah itu terbatas hanya berada di dalam graben kalau di atas horse itu tidak ada jadi dalam hal ini misalkan petu yang merupakan post-rift itu kadang-kadang langsung berada di atas pretersier atau di atas tampur karena di situ memang syndrome deposit tidak diendapkan di dalam graben tapi syndrome deposit ini memang untuk bahasa Indonesia sangat penting karena disitulah sering terbentuk non-marin sediments itu menghasilkan lemnik lacustrine deposit dan kita tahu lacustrine itu yang terkenal tentu dari Sumatera Tengah itu adalah sosok yang sangat baik dan kalau menurut saya mungkin ini di seluruh Indonesia Barat itu yang disebut syndrome deposit itu dengan grabbingnya itu adalah kitchens yang terbaik mungkin juga ada sosok lain selain daripada syndrome deposit tapi ini yang sudah terbukti sangat baik apakah terutama di central Sumatera jelas di central Sumatera saya kira di Sumatera Utara juga di north Sumatera Basin South Sumatera bahkan Jawa juga lain tentu ada di apa itu di Kalimantan kecuali di Bariton Kalimantan mungkin ada juga yang daripada deep marine terbentuk jadi itu mungkin tidak berlaku tapi juga di Kutai Basin di seluruh utara diketemukan juga syndrome deposit misalkan formasi apa itu namanya yang ada di Karangan kalau nggak salah yang diketemukan juga minyak yang diketemukan oleh Lasmo kalau nggak salah itu di utara tapi sampai sekarang saya tidak lihat perkembangannya nah ini yang saya mau jelaskan dulu bahwa saya membaginya ini karena ini akan memberikan kita pemahaman yang lebih baik mengenai perkembangan stratigrafi perkembangan sedimentasi dan juga perkembangan tektonik bahkan saya lihat kalau centrif deposit itu diendapkan dalam tektonik yang lain dengan yang post drift kalau ini yang betul-betul post drift itu yang disebut sebagai backognition pada waktu bampu buksan diendapkan ataupun di tempat lain juga ini belum ada bahkan centrif deposit di bampu buksan itu kembang juga bukan di back up basin tapi di atas bukit barisan sebagai contohnya mana misalkan di obilin basin itu di tengah bukit barisan disitu diketemukan central deposit yang disebut sangarewang itu sama dengan yang apa itu yang ada di central sumatra basin yang disebut sebagai pematang atau brown sailnya begitu pun disini hanya saja nanti kita lihat bahwa di centrif di north sumatra basin itu juga tersebar di atas bukit barisan kemudian berkembang sebagai apa itu yang disebut apa itu bampu sail bahkan yang post drift megasequencer putunya belum main terutama putu itu juga tersebar di atas bukit barisan jadi penyebaran luas sehingga kesimpulannya pada waktu sampai dengan putu formation atau post drift ini black arc basin belum ada black arc basin baru ada sudah neosain yaitu dengan diangkatnya bukit barisan sehingga karena bukit barisan diangkat mempengaruhi sedimentasi itu saya katakan sebagai sin orogenic nanti kita akan lihat bahwa sesudah terangkat bukit barisan itu dengan gunung apinya maka supply sediment yang tadinya berada dari timur dari malaka itu berpindah dari barat dari bukit barisan nah kita juga lihat bahwa ini tabel yang dibuat oleh kameron jadi dasarnya adalah peta-peta sistematik yang dilakukan maka dia itu orang yang sangat detailis dia membagi formasi-formasi ini dia mengikuti apa itu kode stratigrafi internasional atau Indonesia pun maka dia bagi atas grup dulu yang dia sebut Eosain atau saya lebih cenderung ini adalah Paleosain yang disebut meredugup antara lain tampur ya formasinya itu jadi ini meredugup tampur karena disini juga tampur ada juga ekivalennya yang disebut bercampli ya volcanics kalau tampur limestone kemudian dia yang ini dia sebut Jambu Aye Formation yang terdiri daripada Bruxa Bampo Rapat Blumay dan Petu bahkan juga Bampo eh apa Baong ini dianggap sebagai satu grup ya mungkin dulu saya namakannya sebagai transgressif ya tanpa waktu itu tidak sadar akan adanya sindrift deposit ini juga saya kira mungkin tahun 82 ini Cameron belum sadar akan adanya sindrift deposit disini mungkin yang teranggap juga dikatakan Losukon Group ya ini deskripsinya daripada semua ini ketebalan-ketebalan yang didapatkan dari lapangan ya dan ini adalah dapat itu ya environment ya deposisinya ini ultramarine kita lihat disini sudah paralik sampai fluviatal adalah Bruxa itu ini Bampo Restricted Marine pada umumnya dia juga adalah paralik bahkan juga mungkin juga fluviatil ini kemudian kalau kita lihat dari IPA IPA kita lihat menggunakan ini dan dia lihat juga berdasarkan ini berdasarkan ini berdasarkan ini berdasarkan outcops ini berdasarkan well data dan seismic data dia melihat banyaknya adanya unkromatis dan gaps ya disini kita lihat tapi dia sudah mencoba ya juga membuat korelasikannya dengan sea level changes disini ya kita lihat silapotis ini yang dianggap eustatik dianggap seluruh dunia terjadi ya disini ya kemudian kita lihat juga regional events yang tidak lain daripada yang nantinya menentukan adanya tektonus satigrafi ya sudah nah ini yang saya tambahkan yang sebelah kanan ini yang saya tambahkan ya bahwa ini sebetulnya kita tahu yang disebut tampur ya mensampli ini adalah pre-rift ya sebelum rifting terjadi sedangkan yang rifting itu terjadinya adalah sesudah ini ya ini sudah 34 sampai 26 itu saya anggap sebagai sandrift dan kita lihat sini ada unconfirmity yang besar bahkan juga antara sandrift dengan yang post-rift disini itu ada unconfirmity juga ya dan disini terbentuk garban dan horse system jadi tektoniknya juga lain disini dikatakan juga sebagai block block vaulting ya block vaulting kemudian ada semacam yatus dan ada sedimentation ya makanya disebut sindrift disini disini block vaulting sindrift dan block vaulting itu kan menghasilkan apa itu menghasilkan garbans nah kemudian ini yang sama sekali kita sebut saya kebutkan sindrojenik nanti kita lihat bahwa baong itu ada yang diindapkan masih post-rift ada juga yang sudah sindrojenik ya nanti bisa lihat daripada peta-peta yang sudah pernah saya tampilkan oke jadi gini lah kalau kita lihat ya kalau ingin sedikit gambaran bahwa ini hubungan antara lithostatigraphic groups Cameron dan tektornosati megasekuensi yang saya yang apa itu lebih banyak bertipu maka apa yang kamerawan disebutkan sebagai meredugroup itu sama dipervalen kira-kira dengan prerive yang disebut jambu air group itu sebetulnya adalah sindrift plus post-rift dan kalau menurut saya itu harus beda sindrift dan post-rift itu sangat berbeda dari segi penyebaran juga berbeda karena sindrift hanya terbatas di dalam-dalam kira-kira kalau post-rift di seluruh layar di seluruh basin nah kemudian yang low sub-core group saya juga cocok itu sama dengan sindrogenic oke ini yang prerive saya tidak akan terlalu banyak membahas karena terlalu kecil ini tapi ada pitursary basement tidak banyak diketahui di sini itu mungkin ada permian ada pitursary permian ada triasic dan macam-macam itu menghasilkan suatu terrain sehingga masing-masing batasi oleh patah dan sebagainya ini juga agak susah kadang-kadang masih membentuk sedimen kadang-kadang sudah metasedimen nah di atas ini di sebelah barat itu ada meridu group ini sudah dipengaruhi oleh apa itu volcanics terutama yang mencampli sudah dikongali oleh volcanic volcanic arc katanya ini juga description-nya ada mengenai mencampli itu tidak akan bahas secara nah tampur formation itu dikenal juga di outcrop itu dari dolomite dan limestone dan juga di dalam basement di dalam drill hole itu tampur itu bisa dikenal dan namanya juga tampur limestone ini kalau dari GRDC ini dia bilang refill ada nodulnya dia unconformative di bawahnya itu ada unconformative di bawah yang mungkin yang tertiary ini nah kalau sandrift ini juga saya tidak mau bahas terlalu salah yaitu yang namanya bruksa ada yang di atasnya atau sebetulnya di tengah-tengahnya intervengering adalah bampo ini black mudstone kadang-kadang bituminis yang dulu dikatakan sebagai kebastial shale dulu orang Belanda namanya swarteklein atau black clay nah oleh eksplorasi dari publikasi dari mobil ternyata di dalam bampo itu ada limestone yang limestone jadi yang saya masih termasuk masukkan masih di dalam sandrift deposit ada limestone juga dan ini jadi masalah bagaimana terbentuk limestone di dalam di atas atau bagian atas daripada bampo bagaimana itu bisa terjadi itu suatu masalah terdiri jadi kalau kita lihat ini riftingnya itu bagaimana terjadi ada orang mengatakan itu terbasuk back up rifting tapi saya pikir itu susah kalau dilihat daripada apa namanya basement vault atau apa bounding vault itu arahnya itu utara selatan kebanyakannya dan kita lihat juga northwest south east kalau dia interpretasinya karena apa itu back up spreading ataupun disebutkan apa itu back up rifting atau disebutkan karena mungkin rollback itu falanya tidak cocok kalau kita lihat yang back up rifting itu yang diandaman itu cocok sesuai sejajar dengan full apa itu dengan arc axis tapi kalau ini lain saya lebih cenderung untuk mengatakan bahwa ini disebabkan karena branching saya mungkin lebih percaya atau lebih setuju dan adanya yang sebut extrusion tectonics dimana karena digencetnya Hunung Himalaya terjadi extrusion sehingga menimbulkan apa itu fault yang besar yang extruded ke Asia Tenggara dan saya pikir pada waktu terjadinya rifting disini belum tidak ada subduction tidak ada volcanism sampai sekarang saya cari-cari volcanism yang umurnya oligosen di Sumatera itu Jawa juga mungkin ada mungkin enggak Sumatera enggak ada kecuali di Sumatera Selatan ada yang dinamakan apa itu dinamakannya sebagai kicking tooth dan disini ada yang teririf juga yang yang namanya disini mencampli tadi jadi sebelum jadi pada waktu rifting saya lebih cenderung bahwa pada waktu itu tidak ada subduction tetapi ada suatu transcurrent fault seperti di mana itu seperti di San Andreas fault dimana San Andreas fault itu pada tempat-tempat tertentu berubah menjadi subduction seperti transcurrent fault dari San Francisco itu tiba-tiba di utara di daerah apa itu Vancouver itu menjadi subduction menghasilkan gunung api McEnfley juga ke selatan ke Meksiko menghasilkan gunung api juga karena berkembang di subduction ini juga mungkin terjadi karena subduction yang sekarang pun sangat oblik kalau misalkan pelitur orientasinya agak sedikit bergeser saja itu yang dari oblik itu bisa bukan menjadi subduction tapi menjadi suatu transcurrent dengan demikian subduction ini karena obliknya itu ada komponen daripada sejajar dengan pada yang uruhnya itu jadi oblik disini jadi saya lihat bahwa ini adalah lebih kepada overarching terjadinya itu tapi lain dengan yang kemudian terjadi pada waktu isin orogenic disitu mungkin subduction sudah ada karena volcanism sudah ada pada sampai itu saja belum ada volcanism nah ini yang post-riff itu itu terutama adalah adanya general marine transgression dan sag kemudian flooding seluruh daerah itu antara lain tergantung blue mine formation blue mine petu formation dan bawang juga bisa dikatakan sebagai sebagian bawah itu sebagai post-riff nah suatu hal lagi ada istilah blue may yang sebetulnya equivalent bahkan intervenging dengan petu itu tahu di industri demikian di peta GRDC di apa P3G itu tidak ada blue may itu bahkan dipun menjadi istilahnya itu sebagai blue may member blue may member jadi memang ada perbedaan disini blue may itu kita kenal karena dia itu menghasilkan minyak juga kemudian post-riff formation apalagi nah ini nanti kita lihat bahwa post-riff formation itu merupakan suatu platform sebetulnya ya platform lah tapi pada juga di Regis yang ada bekas horse itu menghasilkan reef nah ini istilah-istilah dari P3G juga di dalam Baung itu P3G juga mempunyai member-member lain juga ada bulu member sempok selalu selain di apa itu di industri itu namanya lain-lain ya oke nah ini post-riff formation description ini blue mess and shown ini description dari Petamina atau dimana Pertu ini yang paling banyak kita ketahui umurnya juga paling banyak ketahui tapi kalau di dalam P3G ini Pertu masuk Jabu Ayu Group dan itu juga mud stone disebutnya dan tidak banyak dikatakan sebagai limestone disebut tapi lebih kepada plastics ini ada member-membernya sendiri karena ini mungkin di pegunungan Bukit Barisan tidak berkembang sebagai limestone platform ini juga GRG macam-macam lah membersnya itu kebanyakan ini masih limestone putu itu Arun memang outcropping juga tapi Malik masyarakat itu sandstone padahal namanya putu ini putu mudstone tidak ada limestone di sini hampir tidak ada jadi sandstone saja padahal namanya sedangkan di sini yang sebut Bulubaya malah dikatakan limestone jadi kita lihat nama-namanya mirip tapi mungkin pengertiannya lain nah saya ingin juga mengatakan mengenai tadi Bruksah Bruksah itu saya terlibat juga dengan aduh bulut dulu dengan Cameron karena dulunya sebelum Perang Dunia Kedua Bruksah itu dikenal atau bukan Bruksah sebetulnya dikenal adanya formasi Basel Sand Basel Sand itu oleh Fabemlan juga masih nyebut Basel Sand kemudian waktu itu saya mengusulkan Petamina sebagai perapat karena Basel Sand itu ternyata di perapat itu outcombingnya bagus sekali crossbedding konglomeratik sehingga kelihatan vulviatil deposit itu sehingga saya usulkan nama perapat tapi kemudian Cameron berpertaakan juga di situ dia melihat apa yang disebut Basel Sand itu lebih kepada Sintry Deposit konglomerat apa itu Bandit River System Van Gommerat dan sebagainya dan dia mengatakan yang ada di perapat itu bukan sama dengan Besel Sand padahal mungkin Besel Sand yang dimaksudkan berbentuk yang ada di perapat dia bilang dia kasihkan namanya bruksa karena kalau yang di situ dia bilang itu masuk belumai yang di perapat itu aduh mulut ya saya juga mengalah saja oke kamu bilang bruksa saja tapi yang di itu saya sangsi apakah itu namanya perapat itu namanya termasuk belumai karena belumai itu kita tahu marin nah kemudian ada pelitian juga dari Petamina siapa dulu namanya itu dia mengatakan bahwa diketemukan di sungai Batang Sarangan itu ada yang disebut Basel Sand itu dia bisa dibagi dua yang di bagian atas itu memang masih non-marin masih suviatil yang dari bawah adalah sudah juga non-marin tapi lain dan dia kesimpulan bahwa mungkin yang di bawah itu termasuk yang dinamakan bruksa sedangkan bagian atas itu mungkin juga bukan bagian daripada belumai karena masih non-marin tapi sama dengan parapat sehingga formasi parapat itu bisa dihidupkan kembali dan adanya yang disebut pasif sendrif deposit atau imediat jadi pasti ton-marin tapi sudah bukan dalam sendrif juga karena memang diperapat itu sudah tidak berada di dalam sendrif deposit nah nama lain juga adalah yang dipakai oleh mobil itu agam formasi agam jadi ini mungkin bisa diketemu dalam literatur dalam report nama yang macam-macam karena kita tidak sadar bahwa mereka itu kita itu berhubungan dengan yang sama nah misalkan baung oleh industri minyak polestrom ini misalkan dari orang ini dari orang apa itu asa merah bahwa dibagi atas upper, middle and lower baung ini karakteristiknya ada middle baung marker top middle baung uburnya ini ada upper baung shales ada lower baung sand bahkan juga diketemukan di dalam baung itu termiditik sand termidik sand oke kalau ini menarai GRDC nama-namanya lain ini interkalasi di dalam baung dulu namanya henskley oleh Belanda ini juga saya yang terlibat dalam menamakan istilah baung itu nah kemudian yang sand arogenic megasequence itu terdiri kalau oleh itu dikatakan loksukon group oleh oke lah cocok kalau ini dengan sin orogenic megasequence dengan losukan group dengan sin orogenic megasequence sama nah itu dari kerta pang ini juga ada upper member dalam member ini juga di dalamnya mungkin berdasarkan warna di dalam seismic apa itu seismic horizon blue red sequences ya karena banyak ini lebih bersifat sequence stratigraphy kemudian di atasnya adalah serulah formation yang lebih banyak teli dan karbonifasi ini yang dimasukkan low super group atau saya katakan juga dengan cortanary ini sebagai sin orogenic megasequence cortanary adalah ED formation di sebelah utara di selatan namanya Medan nah ini ketampang formation jadi kita lihat juga ada upper member low member dan sandstone-nya di dalam progression pro delta ya sandstone kepada umumnya nanti kita lihat juga bagaimana paleofasius deposition-nya di atasnya ada yang sebut apa konglomerat biosein sudah serulah pada umumnya adalah space mungkin ini yang menjadikan seal ya ada serulah juga ada sandstone-nya kalau menurut diardisi ini plastiknya klinik plastik ya kemudian di atas sekali adalah juluraya ya konglomerat sandstone ini kadang-kadang masih belum konsolidated kemudian menurut stratigraphy dari GRDC ini deskripsinya ada tooth-nya ada ligni sebagainya oke inilah yang quaternary loose gravel dan sebagainya sama oke ini kita lihat adanya sequence stratigraphy sama litho stratigraphy nah sequence stratigraphy sudah dicoba oleh beberapa authors antara lain ustadto artono tahun 1991 kirby et al dia melihat adanya besitang river sand dulunya namanya middle mountain sand ini adalah yang saya juga dulu tebukan sebagai termidite disebutnya low stand fan perpulce unit atau delta x sediment yaitu sifatnya termidite upper wampu sandstone tanjung kurat sandstone pantai kramsal ini juga semuanya adalah berdasarkan studi daripada sequence stratigraphy juga ada yang dari anderson ada yang dari kvmwt ada yang cukuda masing-masing mempunyai nama sendiri atau horizon sendiri ada yang abcd ada 123 dan sebagainya ini makanya saya gak pakai tapi inilah yang kita lihat satu seismic sepsi yang didapatkan dari manco di daerah blok A ini adalah lemah-lema formasi kemudian juga kita lihat horizon-horizon seismic hubungannya dengan seismic dengan well sections kita lihat tidak akan selalu sama top seismic dengan top atau horizon seismic dengan top formasi tidak selalu sama harusnya juga tidak sama nah saya kemudian mengkompilasi dari berbagai penerbih itu beberapa untuk menentukan adanya semacam sikon stratigraphy yang saya tentukan ini ada di buku saya maka kita lihat bahwa di dalam regional study dari North Mata Basin blok A itu ada seismic horizon yang namanya dark play horizon salmon yellow horizon jadi beberapa horizon ditemukan dan ternyata itu cocok dengan global sekuens boundary ini sama dengan SB27 SB5 SB85 SB10 itu semua bisa dikorelasikan maka saya pun mencoba untuk membuat sekuensinya juga jadi kalau kita memang sekuens itu tidak ada nama resmi tidak ada formal bahkan di international sekuens apa stratigraphy itu sekuens itu belum diakui sebagai suatu stratigraphic unit hanya di kode stratigraphy Indonesia disana diharuskan boleh diajulkan diberi nama maka saya berikan nama-nama sekuensnya ini tapi untuk tidak memingguan orang diberi nama itu sesuai dengan singkatan-singkatan yang diberikan dengan formasi yang kira-kira samalah atau berada di dalam ini misalkan juluraya sekuens upper surula sekuens ketapang sekuens upper bow sekuens dan sebagainya ini yang saya ciptakan tapi manfaatnya bisa kita lihat dan ini samalah dengan horizontal seismic yang ada disitunya kebetulan ini sama dengan ini dan sbsbnya juga sama oke nah ini kalau kita lihat hubungan antara formasi dengan sekuens yang saya tentukan memang tidak cocok sama misalkan ini saja yang disebut saya sebagai per-two sekuens ini bum sekuens ini per-two sekuens dengan litolog ya mungkin ini sama tapi begitu baung sekuens ini kita lihat di sumur-sumur itu tidak selalu sama tapi ya memang kalau ini ini adalah kira-kira ketabang formation ini serulah formation tapi ya tidak sama topnya itu dengan top daripada sekuens karena sekuens itu lebih ditentukan karena dari apa itu sesni horizon yaitu dark green cyan pink horizon itu yang nama-nama yang secara biasa dipenggunakan untuk scientific horizon yang bisa ditafsirkan sebagai sequence boundary oke ini ya maka saya akan nanti membahas paleogirography sama apa itu fase pengembangan fase itu dalam sekuens karena sekuens itu mewakili waktu ya mewakili waktu oke ini kita lihat petanya ini ini adalah peta daripada apa itu tampar pre-rift ini penyebarannya ini adalah diketahui sebetulnya bukan tampar tapi mungkin paleozoic karbon ini berada di dalam basement atau pre-rift ini yang yang tampur ada juga yang outcrop sini ya ini maka sudah pernah banyak dilihat lagi umurnya saya gak tahu apa tapi inilah yang outcrop-outcropnya kemudian juga di sini ada metasedimensi yang lain digambarkan di sini nah ini pada waktu itu ini maaf ini apa itunya pandainya tidak terlalu ini adalah di daerah tengah daripada dari North Sumatera Basin atau disebut blok A lah yang di apa itu yang sekarang dioperate oleh Medco oke nah ini kalau kita lihat during Eosin Oligosin time maka terjadi rifting dan ini terjadi geraban disinilah yang diberi gambar-gambar ini diketemukannya marine central deposit dan ada juga yang masih terrestrial seperti disini ya ada yang marine nah disinilah diketemukannya apa itu Bampo sama buksa di luar ini di dalam ini gak ada di luar ini ya itu betul langsung berada di atas basement maka kita lihat disini adalah yang non-marin tapi disini juga banyak marine ya itu penyebarannya formasi-formasi tidak merata hanya terpisah di geraban ini yang penting juga karena disinilah terdapatnya Bampo yang mungkin sekali bahkan saya yakin adalah sosok yang baik ya sehingga ini merupakan kitchen sebetulnya ya dan kemudian geraban itu ada bounding vaultnya ya normal vaultnya yang bounding ini dan ada dua arah ini kita lihat utara-selatan yang sangat prominent dan arah ini northwest-south-east ini arah dua arah ini mana mungkin diberanakan karena rollback gitu kalau saya menurut saya nggak tahu lah kalau ada penjelasan lain oke nah kalau kita lihat lebih detail lagi ya ini yang disebut bruksa itu adanya di sini nah yang juru ini mungkin adalah sudah masuk apa yang disebut Bampo bruksa-bruksa itu di pinggir-pinggir sebagai aluvial fan sebanyaknya ya ini memang malu lebar tapi ini saya petakan dari ini saya sendiri yang petakan berdasarkan ini sumur-sumur ini saya dengan juga dibantu seismik ini yang ada namanya jagu dia berada di atas di dalam dikelilingi oleh Bampo tapi dia juga berada di atas bruksa intervening dengan bruksa ini bagaimana bisa terjadinya ini suatu line zone bahkan di nyangkatan rival berada di tengah-tengah ini mungkin pada waktu akhir daripada oligosin disini mulai sudah ada pengangkatan sehingga ini menjadi shallow dimana dimungkinkan drift terbentuk oke ini putuk dan kita lihat ya pada umumnya seluruhnya itu menjadi suatu platform ya suatu karbonate platform bahkan ada bagian tertentu yang deep mungkin ya dimana sudah merupakan basional ya kalau di daerah blok A itu memang belum tidak diketemukan ke utara belum itu ada di selatan lihat ini yang disebut horse nya itu sekarang menjadi karbonate platform platform sendiri fasil platform disitulah tumbuh reef ya tubuh reef disini disini tubuh reef ya jadi dia tubuh di atas suatu platform karbonate ya dan itu kalau di antara dua reef itu yang tadinya graben itu menjadi petu apa barol atau kakeresen seuruhnya tapi ini sudah semua sudah stabilis oke ini jadi yang detail nah kemudian apa yang terjadi adalah suatu downbuckling ya semudian daerah yang tadinya dalam petu itu menulai itu kenurunan ya sehingga pada waktu itu apa yang terjadi adalah sedimentasi kebanyakan shale deep marine shale tapi kemudian ada juga source sediments misalkan dari sini karena ini sandy dari utara dari malaka street dari malaka platform ya dari malaka sudar land ya ini menghasilkan ini ada beberapa tempat non-deposition tapi juga sudah mulai ada yang dari bukit barisan mungkin sebagai suatu delta ini sudah dijelaskan tapi ini dari isopah bisa kelihatan mungkin masih ada delta yang dari utara di sini mungkin sudah mulai ada yang sedimentation itu lower baum saya masih memasukkannya kadang-kadang ya karena banyak sediment dari utara belum sebagai backyard basin ini belum muncul secara penuh nah kemudian kadang-kadang meridua baum juga di sini source of sediment semaling banyak itu di sini yang neretik sedangkan di sini adalah upper batial ini adalah outcoping ini sudah outcoping ini kalau kita lihat source di sedimentnya kalau kita lihat dari isopah ya itu mungkin ini delta yang datang dari Malacca Strait disebutnya lower middle baum interval atau sequence betulnya oke nah baru pada waktu middle baum kalau kita lihat peta ini sand distribusinya sudah mulai ada di sebelah selatan dan juga kita mulai isopahnya juga ya kita lihat sudah mulai source daripada sedimentinya dari bukit baris sand range ini misalkan yang ketau land area mungkin kalau ini masih exposure bawangnya sudah exposed di sini ada outcop nah kemudian ini lebih jelas lagi pada upper bawang sequence sudah semua berada di sini sebagai delta di sini sudah mulai di perbasin sebelah utaranya oke ini sudah jelas pada waktu ketapang ketapang itu sandy sekali ini merupakan suatu delta besar ini semua datang dari sini ini sangat produktif di mengasihkan banyak minyak juga oke isopah kalau ada surula nah surula itu kan shady tapi di bawah tempat ada juga yang sandy yang mungkin ada beberapa delta-data kecil tapi kebanyakan sudah pasgresif sudah di sini surula sudah outcropping di sini oke nah ini kalau surula yang uppernya juga kebanyakan jelur serial tapi ada sand-nya juga di sini sudah outcropping oke jelur raya lebih jelas lagi bahwa di sini konglomeratik sudah apa itu jelur rayanya sudah sangat jelas jadi kita lihat juga ada perubahan pada waktu petu itu terjadi suatu karboni platform meletakkan atau pada waktu baong itu terjadi perpindahan daripada provenance dan juga bukit barisan sudah mulai diangkat dan karena dia diangkat menghasilkan akan jadi disebut sin orogenic oke nah oke lah itu yang saya kira mungkin saya akan bahasnya mengenai serbisartigrafi dari penafsirannya kalau structure and platonics Richard dikira kenal istilah basin and platform jadi kadang-kadang kita mengenal itu basin platform kemudian region of vaulting and region of holding nah ini kita lihat ini adalah yang disebut platform ini mungkin sudah masuk basin ini slopenya pada secara regional pada zaman sekarang yang ini kemudian dikenal juga ada vault ada vaulting di sini ada vault ini batas daripada tertia ini juga kita lihat vaultnya pada umumnya ini tidak sangat berpengaruh bahkan ada cabang-cabang di sini saya tidak cantumkan vault axis-nya tapi hanya tectonic visors-nya sebetulnya nanti kita lihat bahwa di sini juga ada vault thrust belt oke jadi ini adalah platform sub-basin segi platform pas sub-basin ini tadi bekas ataupun yang tadinya graben atau graben sendiri itu kemudian menjadi deep dan horse-nya menjadi high nah ini misalkan juga tampu platform punya early north-south extension vault jadi memang dia itu sudah bergandung ini karena memang dia juga kena sama basement vaulting yang mengasihkan graben itu oke nah kemudian juga regional vault ini banyak yang besar-besar dilihatkan juga dalam sklar oleh Sosome Harjo dan sebagian zone ini yang namanya utama-utama adalah raya vault memisahkan tampu dan sub-basin malaka vault dekstall dekstall stryklip wonshork Sosome Harjo le Soma Isir zone ini tahun 12 jadi belum lama belum terlalu lama memperhatikan juga ada north-west south-east tonding le Soma Isir koseng le Soma We jadi ini mungkin yang memisahkan apa itu ini mungkin ada hubungannya dengan great trans-smart vault kalau original vaulting kita lihat sebelah timur itu slope hampir semacam apa itu form apa itu monocline yang ke arah itu homocline ke arah Tegi Basunda mendalam ke arah ke basin ada footbelt ya dia seorang foothills dan diantara footbelt dengan yang full trustbelt itu ada suatu broad crossing climb mungkin memperlihatkan present day di axis di north-Sumatra nah ada diketemukan juga full trustbelt yang memisahkan Priter's Bukit Barisan dengan apa itu dengan north-Sumatra basin nah beberapa authors tahun 87 ada suatu trust wall boundary ya tapi peta P3G tidak memperlihatkan adanya trust wall sama sekali ya mungkin diketemukannya ini dari subservice dari seismic mungkin juga lain tapi kalau peta P3G tidak memperlihatkan ini adanya trust wall belt ini saya kira mungkin ini ada jadi kalau kita lihat basement strukturnya itu diketemui oleh companies dikompilasi oleh Yakudu dan kelihatkan adanya basement vault terutama dan basement vault itu dipelajari lagi ada ada north-west trend sebut Sumatra trend dan dikatakan ada reverse vault sepanjang bukit barisan ada north-south trend tadi saya sudah katakan 60 derajat terhadap ini kemudian north-east north-east trend ini adanya di Pasir Subbasan jadi kalau ini ada di selatan ini yang di Pasir Subbasan nah ini yang tadi juga kita sudah perlihatkan yang ini ini malah ke arah sini ini vaulting patternnya ini ini bahkan ada trust vault ada trust vault beberapa trust vault disini juga ini trust vault ini mungkin ada inversion daripada normal vault karena susah tidak ada trust vault ada normal vault nah ini kalau kita lihat daripada North Sumatra Basis seluruhan ini kita lihat kalau detailnya itu lebih rumit lagi ini misalkan di daerah central area disini kalau kita detailkan waduh lebih rumit lagi tapi pola ini masih tetap kelihatan North South sama ini bisa kelihatan ada ini satu tapi kebanyakannya pola ini bisa kelihatan ini diambil dari Yakudu Davis ini saya kompilasikan juga nah kemudian ada North South vault vault itu ada vault structures di sebelah utara itu sangat itu di Pasebation era vault structures itu ya dasar GRDC map tidak ada trust vaulting with folding geologic mapping indikati ada trust vaulting simpang meneklain western margin daripada basin foldingnya adalah north west south intero gate ada plunging anti sink line fold axis north north west south east swinging east di Pasebation nah ini tidak mungkin ini fold bed sumbu-sumbu itu yang beraneka warna ditentukan oleh compressive folding saya cenderung bahwa ini disebabkan karena berasosiasi dengan reverse folds jadi berasosiasi dengan patahan-patahan reverse folds yang bertandansi north east south west dan juga yang north south ini disebabkan karena reaktifasi dari north west training basement folds into dextral shear by branching movement jadi karena branching daripada tadi yang apa itu branching daripada samudera india yang bergerak ke utara dengan sudal land yang bergerak ke selatan maka akan terjadi branching yang menghasilkan struktur folding yang kemudian pada sedimen yang ada di atasnya menghasilkan folding jadi basementnya folded tapi sedimen di atasnya folded jadi lain aksinya karena sedimen lebih plastis daripada basement nah ini kita lihat fold patternnya ini kalau kita lihat ini juga termasuk fold pattern yang saya ambil dari siapa tuh dari Davis yang DC map untuk service ini juga dari orang mobil ini dari orang itu saya kompilasikan coba lihat ini ada yang hampir north south selain ini ada juga yang north south ini malah belok sulit kalau adanya yang north south seperti ini disulitkan karena oleh kompresin jadi ini folding ini saya kira ini selalu berasosiasi ini yang warna coklat itu sinklin ini yang sinklin besar itu saya kira berasosiasi dengan folding nah ini NSB short folding ini diketahui juga north north west subsidiary trendnya north east or north west paralel dengan berisantron ya juga banyak fold oleh GRDC banyakannya mungkin strike slip ada berbahas sebagai no fold on shore sebenarnya mengetemukan Sostromi Harjo berdasarkan selang ya ini arah-arahnya nah kalau kita lihat kita plot semua hampir ya susah cari patternnya ini fold yang kita ketahui ini patternnya ya macam-macam tidak ada pattern menentu kalau kita dasarnya bukan basement vault kalau tadi kita bicara basement vault ini adalah surface folding paling-paling yang terjadi pada maung tapi bukan basement vault jadi kita lihat vaultingnya juga macam-macam nah di central north Sumatera basin itu terjadi banyak sebetulnya central north Sumatera itu blok E ya itu saya melakukan studi sendiri buat medku dulu sehingga dari sini kita lihat dan juga paling banyak publikasinya untuk north Sumatera itu adalah dari daerahnya apa itu asam merah dulu ya antara lain cafe ko itu paling banyak publish dan juga saya beberapa pencet kejahatan ini daerah yang disebut blok E ini adalah tampu platformnya ini juga sedikit masuk ke pas seberusnya walaupun ini punya mobil pada waktu itu nah ini yang diketahui bahwa disini ada vault belt ini juga vault belt ini yang lebar-lebar ini yang sangat ketat ini kita lihat anti-clinal trend ini yang mobil utara selatan lain dengan sini kemudian kita lihat subsurface geologinya banyak vault diketemukan terutama dari siapa itu orang-orang asam merah dulu ini orang mobil nah ini cross-section yang dibilit oleh Khoi dan Wahidi kita lihat ini vaulting ini yang banyak basement vault tapi juga ada yang sampai ke atas dan folding dan foldingnya itu mungkin asosiasi dengan vault ini sangat berasosiasi ini kemudian ini inilah trusting yang sudah dekat dengan pre-tershare disini jadi ini apakah ada trusting atau tidak disini dikatakan mungkin ada seperti disini ini yang dianggap sebagai back up trusting kadang-kadang tapi mungkin juga bukan kalau kita lihat di pergatif graben ini juga yang graben vault kita lihat arah ini yang dominan disini ada yang sudah naik yang disebut pergatif structural high ini di dalam graben dalam formasi apa itu bampo ini ada yang itulah tumbuh apa itu tadi yang disebut jeku limestone ini beberapa graben tapi ini detailnya nah kalau kita lihat pola daripada patahan-patahan yang saya bisa itu dengan juga bantuan dari Gudiri Akudu ini polanya dan ini adalah sumbu-sumbu daripada ini ini untuk daerah blok E ini kita lihat nah yang paling gampang untuk menjelaskan harus adanya ranging antara Sundaland dengan disini dengan apa itu ini yang disebut adanya itu dulu mungkin ini terjadi kemudian berubah menjadi apa itu menjadi subduction yang apa itu yang tidak tidak frontal ini kemungkinan yang bisa dijelaskan oleh mekanisme ini nah ini beberapa cross-section seismic yang saya dapatkan juga dari Medco kita lihat disini folding biasa lebih lebar disini tergiat fold trusting nah ini misalkan yang di pergatit artikel itu sangat lebar ini ada kemungkinan ini adalah share diperism memang diperism di sini banyak diketemukan ini mungkin ini folding selalu hubungannya dia tuh menjadi steep karena ada folding kita lihat juga ini kalau enggak dia tuh broad and decline saja kadang-kadang ada secondary folding kemudian ini kita lihat kalau kita sudah dekat dengan apa itu dengan tertiary ini ada trusting yang disebut tangsangan anti-clean sudah ada trusting ini terjebakkan sebagai back up trusting ini juga kita lihat ada reverse block nah ini kelihatan ada patahan-patahan yang kalau menurut saya ini semacam strike slip yang menghasilkan flower structures kita lihat di sini oke ini ada grabannya di bawah nah ini kalau kita lihat bahkan bukan aja itu adanya diapyrism sangat khas structure-structure di full trust belt itu ada diapyrism nah dari situ kita dapat story nanti dulu sebentar kita kembali lagi ada yang saya apa ada yang terlewat tadi ya ada dua structural domains tadi beritakan ya itu oke ini 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 ada yang hilang ini kelihatannya nah ini tektonic history ya late pre-reformation kalau kalau menurut saya bukan late ini dari Cameron dan lain-lain tapi saya pikir ini mungkin early theocene ataupun juga paleocene ya rifting ya mungkin sudah early theocene sudah berhenti terjadinya structure high serious small structure high low and large vertical relief jadi terjadinya grabens post early myocene terjadi post myocene transcurrent faulting associated dengan folding ini yang merasihkan inversion sebagai aso dengan sumata fault system kemudian pleocene terjadi reverse faulting dan associated folding jadi semua bukan compression jadi change from early tertiary dominational to later dominational conventional regime may reflect a change in angle atau rate of conversion between Indian and Southeast Asian continent clockwise rotation dan lain mungkin penyebabnya mungkin juga perubahan orientasi dari plate saja yang tadinya adalah stark slip ataupun berubah menjadi oblique reduction oke saya kira ini sudah banyak dikenal banyak lapangan gas lapangan arun disini juga ada lapangan gas lainnya ada juga belakang disini kan diketemukan lapangan minyak pertama di Indonesia itu di selaga sahib gas tidak ada pola penyebaran dua-duanya ada dimana saja offshore juga sudah banyak diketemukan gasnya ini adalah oil gas field ini listing daripada oil field cukup banyak tapi mungkin kecil-kecil nah ini yang saya tadi salah itu ini barisan wood belt ini tadi yang saya harus bahas itu mengatakan bahwa yang disebut trusting yang disebut trust mungkin itu tidak lain daripada strike slip yang menghasilkan flower structures sehingga banyak juga jadi reverse faulting atau trusting ini salah nah kalau petroleum sistemnya ya sosok diakinilah itu semua berasal dari graben lakustrin bahkan juga paris pitbox juga dari lakustrin mungkin juga dari marine ada maturity-nya juga dapat tapi ini yang paling mature ini banyak diketemukan bukan saja di blok E juga di utara ini fuse itu di losokondip juga sudah anda dapatkan data dari core di dalam losokondip Bampo mature sosok dari gas kondensi ya mungkin di formasi di atasnya ada lagi masih itu tapi jelas lah kalau yang utamanya adalah dari graben ini dari Bampo generasinya mulai 11 juta kemudian migration post early military faulting subsequent migration faulting unfolding dengan deep source and fault conduce possible throughout resuscation dimana saja ada suitable traps tapi makin dalam makin jelat jadi kalau Anderson all generation itu mungkin juga terjadi 22 juta tahun sebelumnya peaknya aja yang di 16 bahkan dan kemudian bisa juga antara sini dan gas itu antara 19 dan oke kalau reservoirnya ya kita tahu ke tapang bahkan basal grafersen mungkin ini terbitai seperti yang katakan ini belum maysen ini diketemukan dekat medan lapangan apa itu dekat alpang terbang itu adalah lapangan jelas dan memang belum ada yang besar misalkan di diski batu bandi beruksa belum diketemukan karbonnya jelas seperti itu ini karbonnya gas terutama masuk mata lain suruhnya juga ada yang platform dan yang rift tentu yang platform juga kalau dia itu fractured ya bisa juga mengasihkan oke trap dan seal saya kira tidak terlalu masalah ya reserva boleh structure folding vaulting wedge out and lances sales itu apa seal itu oleh itu seal priopresentant declines itu berada di kutapang sen terus kutapang sen ya jadi masalahnya juga traps itu banyak sekali mungkin dalam rift bahkan ya dalam rift itu adalah yang paling paling banyak sebetulnya yang merupakan satu play tersendiri nah ini mungkin juga anti-class yang berlimi usain bisa mengasihkan buksa tapi sekarang belum oke konklusinya oke dah non-sebatan basin itu sebetulnya appendage saja khusus buntu yang dari greater north kebata backup di sini lain tapi itu yang sangat prolifik saya beri saya ya kita lihat bahwa stadigrafiknya mirip lah dengan yang west indonesia adanya pre-rift tab 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 adanya seal rift dan bar formation adanya cross rift tab 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 dalam regresif set orogenic nah tectonally dominated by north south trading deep seated crystal fold ini yang mengontrol folding and basement folding all folding a result of wrenching movement and inversion of basement north numbers and all gas will be discovered on shore as well offshore giant rune field dan kemudian yang pertama kan disitu telaga field jadi systemnya ya sudah established dengan adanya scenic mapusea sosok dalam graben sebagai kitchen putiri build up the main reservoir for gas reabsence sebagai main reservoir for oil oke itu saja terima kasih mungkin saya terlalu panjang juga silahkan baik terima kasih Pak Kusumah pemaparannya yang sudah luar biasa banyak hal-hal yang kita tadinya nggak tahu khususnya dari saya mungkin teman-teman yang lain nah ini sudah ada 8 pertanyaan Pak Kusumah saya bacakan ya Pak Kusumah ya oke Pak Kusumah pertanyaan pertama Pak Sidik Pramada ya itu pertanyaannya adalah North East Southwest Transcurrent Vault di North Sumatra Basin bergerak sinistral atau dextral Pak ya itu dextral ya ini kesini ini kesini dextral ya dextral jadi jadi yang Sabundra India yang ke utara apa itu Sudalen yang ke arah south east yang dextral ya ya oke baik itu Pak Sidik bagaimana Pak dextral pertanyaan kedua nah pertanyaan kedua dari Pak Sidik juga apa yang menyebabkan berhentinya proses basin rifting itu saya pikir sudah masuk ke dalam tectonics ya jadi itu juga akan berarti bisa saja pada waktu itu kita melihat ada pos dalam itu dalam apa itu ada pos dalam gerakan plates kan ada waktunya dia itu berhenti berhentinya itu bisa macam-macam bisa juga karena tertumbuk yang misalkan mungkin India sudah numbuk Wimalaya sehingga gak bisa bergerak lagi itu bisa juga terjadi nah itu jadi riftingnya juga ikut berhenti karena stressnya juga sudah hilang gitu habis nah tapi selain itu juga bisa saja reorientasi dari plates-nya seperti saya katakan mungkin terjadi reorientasi dari tadinya arahnya ke arah north west plate movement-nya itu ke north menjadi sedikit ke north east misalkan atau sedikit ke north east jadi tadinya strike slip menjadi oblique seduction nah pada waktu perubahan itulah mungkin terjadinya juga apa terjadinya positif dalam pada stress saya gak tahu itu perkiraan saya saja begitu oke bagaimana pak sidik sudah cukup jawaban dari pak kusuma terima kasih prof saya kira jawabannya sudah cukup menjawab pertanyaan saya terima kasih sekali lagi baik kalau gitu terima kasih pertanyaannya mas sidik juga pak prof untuk jawabannya kemudian pertanyaan yang ketiga dari ajis permana pak ada kemungkinan limestone pada bampu formation merupakan case yang sama dengan limestone pada lahat formation di south sumatra basin kebetulan tahun lalu saya dan tim menulis paper tentang sinrif karbonat dimana adanya pengaruh dari open marine terhadap lingkungan lacustrine dan sinrif karbonat ini proven pendapatnya pak kusuma bagaimana pak ya saya saya tahu juga bahwa di south sumatra itu memang juga ada pengaruh marine influence juga sama seperti bampu bampu tuh banyak yang marine influence nya ya misalkan di jambi saya pikir ada marine influence selain evocaine influence dan juga saya juga agak surprise juga bahwa ada karbonat apakah itu reef atau bukan ya kalau reef saya pikir mungkin di dalam bampu itu sudah di dalam hal ini seperti sinrif itu sudah mulai ada pergerakan yang sifatnya inversion ya pada akhir daripada development itu bukan di akhirnya berhenti dari inversion menghasilkan full structure di dalam apa itu di dalam bampu sendiri sehingga disitu akan terjadi dangkalan dalam marine itu yang marine incursion itu sering terjadi ya memang terjadi sehingga dangkalan itu menjadi tepat untuk tumbuhnya reef ya sehingga mungkin juga reef itu tidak usah tumbuh di atas apa itu firm ground saja kalau kita lihat pulau seribu itu tidak tumbuh di atas satu base benai dia tumbuh di atas clay juga asal dia berada pada kedalaman yang dangkal sehingga dia bisa tumbuh sebagai coral reef jadi itu asal saja yang saya bisa lihat saya lihat analoginya mungkin sama dengan jeku limestone yang ada di formasi bampu ini disini juga ada itu saya gak tahu kalau itu sudah dibor belum itu yang di sumatera selatan sudah belum bagaimana Pak Ajis ya Pak baik terima kasih Pak Prof atas penjelasannya memang kalau untuk yang di South Sumatera itu kita rencananya akan ngebor di tahun depan 2021 rencananya tapi kalau yang sudah dibor contohnya yang proven itu kayak di Northwest Java jadi di area WK itu juga mereka punya patch yang umurnya itu memang terjadi saat scene reef dan mereka sudah proven di beberapa patch reef itu ada hidrokarbon itu sih terima kasih Pak bagus banget presentasinya baik terima kasih Mas Aziz mana kemudian pertanyaan berikutnya adalah dari Mas Hairul Nas ditemukannya coal seams tipis di dalam formasi Bruksah kemungkinan indikasi dari lingkungan pengendapan lagu serin yaitu rawa-rawa di daerah pinggir danau serupa juga ditemukan di cekungan Sumatera Tengah di dalam formasi pemutang di mana coal seams dengan cepat berubah fasius menjadi brown seal yang mengandung algae botrycoccus fenomena ini saya jumpai di daerah Kapur 9 perbatasan sembar riau dan di dalam formasi sangka rewang di kiliran jauh Sumatera Barat mohon komentar Pak Kusuma saya pikir itu tadi juga disebutkan bahwa juga di dalam bampu itu ada bog bit yang baratubara yang terbentuk sebetulnya juga di dalam bampu itu dulu namanya juga black clay ataupun itu ketemukan juga yang disebut kebustable shales semacam batubara juga yang bisa shale yang bisa dibakar jadi memang bampu itu sebagai pematang atau brown seal di Sumatera Tengah ataupun di tempat-tempat lain itu terdapatnya batubara itu biasa sekali bahkan juga di Central Sumatera di Rokan Graben itu diketemukannya batubara sebagai source daripada binyak kita tahu bahwa di batubara itu bisa saja bisa sekali menjadi sosok bagi binyak bahkan sebutnya bog apa itu bog pit bog hole jadi memang itu banyak terjadi biasa sekali terjadi di dalam Sendrift Deposit itu maka saya juga dalam regional geologi yang pernah saya tulis itu saya memasukkan di dalam Sendrift Deposit itu sebagai potensi untuk didapatkan batubara terutama juga coal apa itu algal coal coal yang dibentuk dari algae itu terdapat di dalam Deposit yang mungkin juga yang itu ditemukan di Sumatera Tengah yang disebut apa itu main itu ada main yang sering kita pakai sebagai dasar untuk cari sosok itu ada di Sumatera Tengah atau di dekat Bukit Barisan Tengah pada pinggiran basin dengan Sentas Sumatera disebutnya Lapindo Main atau apa itu kelihatan sekali batubaranya itu adalah algal coal itu itu biasa sekali terdapat bukan Lapindo Main apa namanya itu karbindo 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 yang salah satu conor mengenai algal coal karbindo di keliran jauh jadi saya komentar saya itu memang itu saya termasuk dalam positif itu salah satu potensi ditemukannya batubara antara lainnya disawar buntok gitu nah halo bagaimana Pak Ero ya ini saya mau minta pendapat lagi yang sembungan dengan karbindo tadi ya kebetulan saya dulu tahun 98 pernah mapping dua hari di karbindo Main itu suatu tempat batubaranya sampai 25 meter tebalnya tetapi dengan sangat cepat dalam jarak 300-400 meter batubaranya menipis dan dia langsung berubah fasius satu yang kedua batubara yang 25 meter tadi itu banyak sisipan-sisipan batu gamping setelah saya diskusikan dengan teman saya dari Australia Profesor Brian Jones sedimentologis juga dia bilang kemungkinan katanya Prof ya kemungkinan batu gamping itu adalah ini freshwater limestone katanya saya ingin bertanya kepada Prof RTK ini bagaimana kejadiannya freshwater limestone itu terima kasih itulah yang disebut freshwater limestone kebetulan saya juga punya experience waktu tesis dokter saya di Amerika itu juga saya belajar dalam Green River Formation itu adalah non-marine limnick deposit disitu terbentuk delta dan disitu diketemukan limestone itu bisa kita ikuti di outcrop kelihatan dan itu alga limestone freshwater alga limestone jadi selain daripada marine limestone juga bisa terbentuk dalam freshwater atau mungkin juga bisa saja bahwa itu tuh marine atau bukan freshwater atau salt water karena misalkan sintrim deposit disana bisa diketemukan dalam iklim gurun dimana ganggang itu bisa berkembang menjadi limestone kadang-kadang berbentuk seperti cabbage seperti coal tapi juga kadang-kadang berlapis itu sering sekali dalam limnick deposit diketemukan alga limestone jadi dia juga bisa membentuk alga coal bisa jadi alga limestone itu bisa juga freshwater jadi memang itu yang jarang memang water limestone itu jarang tapi bahwa ada alga limestone yang mungkin jadi freshwater itu biasa dan itu juga salah satu khas yang ditemukan dalam limnick deposit di dalam sentrif deposition itu di dalam limnick dalam danau-danau itu memang saya juga perlu lihat bukan lihat karena saya memetakannya juga jadi kita bisa mengikuti lapisannya berlapis dia tapi terdiri dari gemunggulan seperti cabbage seperti coal jadi itu namanya alga limestone jadi di satu pihak dia bisa membentukkan batubara alga coal di satu pihak dia mengatakan alga limestone itu entah kenapa di satu pihak jadi coal di satu pihak jadi labron saya juga tidak begitu paham tapi itu memang terjadi pernah saya lihat juga itu aja komentar saya satu lagi boleh perlu ya satu lagi terperanggan perlu ini bagus sekali satu lagi saya pernah mapping juga dulu tahun 90-an juga di daerah Tanjung Bali itu Tanjung Bali itu termasuk besin itu besin Kalimantan itu ya Kalimantan Tengah bukan ini di Solunto Solunto Oh Solunto kombin besin nah itu berdekatan dengan berani konglomerat bukan dia konglomerat polemik itu ya nah itu formasi sangka rewang itu disitu menunjukkan sedimentologi yang turbidite seperti turbidite tetapi kelihatannya bukan rendapan laut dalam tapi seperti turbidite bagaimana bisa terjadi ini semacam turbidite di daerah danau di daerah lakusti beginilah danau itu sebetulnya laut kecil tergantung kedalaman kalau danau yang dalam bisa saja terjadi turbidite recurrence yang muncul dari pikiran sakkarewang itu kan mungkin tidak lemnik tapi kan yang disebut yang equivalent dengan bruksat yang tadi disebut apa itu berani itu memang kebanyakan tapi itu fragment-fragment dan di dalam jadi anggap bisa kita anggap danau besar terutama di situ seperti marina ada deltanya juga ada turbidite juga kalau dia itu cukup besar apalagi kalau dia itu dalam itu sedimental sedimental sama saja dengan di laut tertutup jadi itu dibungkinkan sekali bahkan slumping juga terjadi saya lihat di sakkarewang juga terjadi slumping juga karena mungkin dia dapat di slopenya itu terjadi kemudian slumping itu di sakkarewang saya lihat juga itu ada slumps itu saja saya bisa tahu ini kebetulan kan dekat kampung saya itu belum pernah ditulis kelihatannya itu sampai-sampai kita tulis saya pulang kampung lalu nanti saya cari data saja terima kasih prof silahkan terima kasih baik terima kasih mas sayro juga pak kusuma nah pertanyaan berikutnya ini ada dari hitler si jabat ini ada dua pertanyaan ini yang pertama adalah peristiwa apa yang membuat tampur formation unconfirmable dengan formasi post-riff belum putu diatasnya dan pre-riff kualu atau tapanuli group di bawahnya seolah-olah tampur formation punya peristiwa tektonik menarik dan dari kolom stratigrafinya kita melihat bahwa tampur formation tidak tersebar di mana-mana namun seperti eustasinya tidak ekstrim itu pertanyaan pertama silahkan Pak Pro kalau tampur formation itu memang saya tidak terlalu banyak tahu sebetulnya tapi saya pikir itu suatu carbonate platform jadi suatu waktu di mana di daerah situ termasuk di di bukit barisan itu merupakan daerah hampir rata yang digenangi sedimen yang kita sebut carbonate platform yang carbonate platform itu disitulah carbonate diendamkan biasanya disitu malahkan yang tampur itu bersewat berumetik jadi meluas terjadinya kemudian pada waktu itu kan terjadi rifting ada yang terangkat blok-blok terangkat termasuk tampurnya juga ikut terangkat dengan kriter itu terangkat itu mudah sekali tererosi karena dia itu limestone lebih mudah dia itu larut bahkan sehingga dalam hal ini bisa saja formasi putu itu langsung berada di atas basement atau bisa juga di atas tampur itu tidak terlalu masalah jadi memang inconformable karena dia berada di tampur tampur itu sendiri berada inconformable di atas putersier sedangkan juga tampur karena dia ikut diangkat dengan rifting itu bisa juga tererosi di atasnya sehingga waktu diindapkan lagi putu itu terjadi juga inconformable jadi karena itu makanya dia juga merupakan suatu siklus sendiri berada di antara dua unconformable yang sifatnya yang di atas tersebutnya sebagai pre-rift yang unconformable dan di bawahnya adalah terhadap tertiary basement pre-teriary basement saya pikir itu saya kira tidak terlalu masalah dan saya pikir juga ketebalan dari tampur itu tidak terlalu tebal seingin saya itu lah kemudian pertanyaan kedua dari Hitler si jabat juga dari penjelasan terlepas dari bahwa sebenarnya putu dan belumai adalah formasi yang sama hanya beda fasies apakah mungkin putu dalam kurung fasies rift karbonat berada di atas maupun di bawah belumai dalam hal ini plastik apakah backstipping karbonat memungkinkan hal tersebut Pak ya saya pikir juga bisa backstipping bisa apa tuh itu kan intervening sebetulnya dia kadang maju kadang mundur lagi intervening jadi perubahan perubahan sedikit saja dari ya katakannya daripada iklim ataupun pasang surutnya air laut saya menyebabkan intervening saya lihat membawa di tempat-tempat itu diketahui belum ada di atas tempat lain ada di atas belum itu menandakan ada intervening dan itu karena perubahan perubahan saja bisa menyebabkan apa itu apakah itu backstapping apakah itu prograding apa prograding bukan apa penurunan atau perubahan fasis yang tiba-tiba berkali juga ada influx daripada klasik yang lebih banyak dikanda ya putusnya mundur dari pihak klasiknya berkurang karena sudah habis dari pada klasiknya ya dia sama itu juga iklim juga saya kira bisa mempengaruhi itu terjadinya itu ya tergantung situasinya masing-masing ya tapi itu yang saya perkirakan jadi sebetulnya perubahan fasisnya itu bersifat intervening bakal itu yang bisa saya jawab demikian mas Hitler si jabat jawaban dari pak kusumah sudah cukup oke sudah kalau pak si jabat sudah puas dengan jawabannya kita lanjut ke pertanyaan nomor tujuh nih dari pak sukarno nih pak prof tahun lalu tahun lalu saya sempat melihat-lihat gamping dari West Sumatra dan berisi fusulinit atau permian yang cukup bagus seperti yang diketemukan di Thailand sementara tadi belum tergambar dalam kolom regional stratigraphy atau dalam pre-riff megasequence pertanyaan itu permian bagian dari mana apakah dari Australia dan apakah di North Sumatra juga ada itu pak ya saya tidak terlalu familiar dengan Pritersier ya kita semangat pelajarinya yang Pritersier saja sehingga apa yang saya ketahui di apa itu di Pritersier Sumatra itu kan formasinya mulai dari bahkan mungkin Cambrium juga sudah ada bahkan kemudian ada juga yang terkenal Fusulunid itu umur karbon atau Puperem itu di Sumatra Tengah yang ada di Sumatra Barat Fusulunid itu yang banyak diketemukan itu umurnya entah itu karbon saya kira ya karbonifres atau atau dan itu juga suatu masalah dari mana asalnya di Leviat juga kita mengenal di dekat situ di Jambi itu dikenal adanya Salam Kuning dan diketemunyanya apa itu jejak-jejak daripada Glosopteris yang khas dari Australia tapi kan struktur di Sumatra itu Pritersier Structure itu itu sangat rumit karena dia itu tidak terpisah-pisah satu dengan lain itu oleh patahan oleh sutures bahkan kita melihat ada dan itu banyak dicoba oleh tim dari Bedkauf dan sebagainya yang dari mana itu dari Inggris itu dari Royal Holloway itu banyak yang mencoba merekonstruksikan mana yang dari Selatan itu masih sangat rumit karena menyakut di bawah Pritersier itu kita tidak bisa mengenal Basin lagi Stratigraphic itu tidak bisa kenal kalau tidak mengenal fosinya susah menentukan umur karena terpisah-pisahnya itu oleh makanya di sana istilah yang dipakai juga adalah Terrain Pritersier Terrain bukan Basin tapi Terrain karena terdiri dari blok yang dipisah-pisahkan oleh patahan-patahan yang kadang-kadang bersifat sutur jadi sulit untuk mengatakan saya Fusulini yang saya tahu yang adalah di situ kalau di Mata Utara saya tidak pernah dengar adanya Fusulini yang saya tahu itu yang ada adalah di Timor jelas dan juga di Barat yang saya dengar itu karena dulu banyak Prusul Kobe walaupun dengan Pak Punggono segala macam bawa sampelnya dari sana bahkan juga dulu Prusul Marx yang adilnya dari Timor yang banyak musul ini itu memang sangat khas sekali musul ini Mas Soekarno cukup cukup Pak terima kasih Prof oke itu tadi dari Pak Soekarno kemudian masih ada 5 pertanyaan lagi nih Pak Prof pertanyaan nomor 8 nomor 8 ini dari Ferry Hakim kalau kita lihat CO2 risk pada carbonate reserve di North Sumatra Pace ini sangat beragam dan variability-nya sangat tinggi mulai dari yang rendah kurang dari 5% medium antara 18-30% di Arun Alur Siwah dan lain-lain sampai yang tinggi hingga mencapai 82% di Kuala Langsa apakah Profesor mempunyai opini atau hipotesa kontrol apa yang menyebabkan demikian tinggi variasi nilai CO2 kontennya walaupun di reservoir yang di reservoir dan di substrat yang sama saya memang pernah juga terlibat untuk studi mengenai CO2 ini yaitu memang di Sumatra Utara itu ada Arun Rif kemudian di Losukon kemudian di Alur Siwah dan sebagainya itu bervariasi itu saya juga coba dulu mengertinya tapi satu-satunya yang saya bisa katakan bahwa di pre-tursory itu atau di basement itu dituluhinya berbeda-beda ada banyak karbonat dan antara lain juga saya lebih percaya bahwa itu adalah adanya deep-seated vault yang membawanya dari bawah dari basement basement itu ke atas jadi seuduhannya itu bukan daripada sosoknya sendiri tapi adalah karena vaulting yang berada yang membawanya daripada Petersory basement itu kalau nggak salah ada namanya apa itu di sebelah tibur dari blok A itu yang itu hampir 90% juga karbonat itu memang saya pikir suatu masalah sendiri dari mana CO2 itu karena bervariasi sekali dan saya lihat juga yang kita paling besar itu walaupun cadangannya sangat besar itu dari lapangan L di Natuna kita tahu Natuna nggak bisa diproduksikan karena CO2-nya tinggi saya pikir itu bukan dari saksinya tapi lebih cenderung saya daripada adanya deep vault yang sangat dalam yang membawanya daripada basement bahkan mungkin juga dari magmatik dari mental itu yang saya tahu bahwa adanya vault yang itu yang saya tahu adalah di bukan aluksiwa sebelah selatannya lagi yang ada trending vault yang utara selatan juga yang kelihatannya itu membawa CO2-nya jadi dia bawaan bukan dari sosoknya sendiri tapi lebih daripada penambahan penambahan daripada sumber-sumber lain dan kemudian sekali mungkin dari basement dari bawah bukan dari sosoknya sendiri itu saya lihat juga aneh di sumber atas latar kita punya publik yang sama saya coba memetakkan itu belum kelihatan adanya pattern pola bagaimana ada kelihatan sumatan ketolah ke utara itu berkurang tapi di sumatan utara jelas kalau di arun tidak seberapa ke selatan makin banyak di selatan itu apa namanya lupa lapangannya itu dulu sampai 90% kuala langsa prof kuala langsa ya betul saya juga ingat itu kebetulan saja saya juga ingat pelajari baik itu saja yang saya bisa jelaskan mungkin tidak begitu memuaskan karena saya sendiri juga belum puas dengan apa yang saya ketemukan saya juga kadang-kadang sudah tidak terlalu berminat lagi apa sebabnya itu terlalu mungkin tadi yang disampaikan Pak Prof yang kaitannya sama seberapa apa namanya aktifnya atau seberapa besarnya pengaruh reservoir tersebut terhadap hubungannya dengan basement kalau di Natuna kan seperti itu juga jadi di Natuna yang D-Alpha itu dia banyak koneksinya ke tapisan yang lebih dalam bahkan mungkin sampai basement dan probabilitas untuk CO2-nya tinggi tapi begitu tidak ada koneksi reservoir yang di atasnya itu less CO2- content jadi mungkin tadi yang disampaikan Pak Prof memang benar apa namanya kaitannya seberapa jauh apa seberapa intens koneksinya dengan lapisan di bawah itu basement vault itu betul oke bagaimana Mas Ferry Hakim terima kasih penjelasannya Prof hehat selalu Prof oke terima kasih Mas Ferry dan Pak Prof kemudian pertanyaan berikutnya dari Fatrial Bahesti apakah Pak Kusuma bisa melihat melihat potensi subtras play di bawah barisan mountain yang mungkin belum tergambarkan dengan baik oleh seismik kami pernah menemukan kontak belum mai dan tampur dalam hal ini missing bampu beruksah dan parapat itu pertanyaannya Pak oke memang subtras itu adalah suatu hal yang banyak dikenal ya di Amerika atau di mana terutama tapi yang seperti saya katakan tadi apakah trust string yang ada di kita ini terutama tadi juga batas antara pretersier dengan tertier apakah itu betul trust betul atau apakah itu memang trust string yang dihasilkan karena flower structures sehingga itu akan sangat terbatas sekali untuk mendapatkan subtras potensial itu karena sulit untuk dikatakannya ada folding karena foldingnya sendiri disebabkan karena flower structure itu karena Papa structure bukan di bawahnya sehingga di bawahnya itu kita tidak lihat sulit untuk dilihat akan adanya structure yang terbentuk di bawah subtras nah jadi tergantung lah apakah trusting itu kita bisa lihat apakah di subtras itu mungkin itu juga masalah seismik untuk deteksinya kalau trusting yang sebetulnya ada mungkin itu adalah di Irian ya subtras di Irian itu setinggir itu sudah banyak diketalkan tapi adanya trusting di Sumatera ya itu tidak pernah jelas bahkan juga mengatakan bahwa kalau P3G di seluruh North Sumatera itu tidak ditemukan adanya stress kalau di central Sumatera South Sumatera juga tidak pernah saya mendapatkan adanya stress yang ada mungkin trusting yang kelihatan dari Jawa di bawah baribis itu kelihatannya lebih diakinkan di bawah baribis ataupun di bawah jati uhur itu bahkan di bawah keneng tapi kalau di Sumatera apakah trusting itu ada tadi kesimpulannya mungkin itu bukan trusting tapi flower structure saja bisa menghasilkan setempat-setempat reverse world ya itu jadi apakah itu dimungkinkan tergantung jenis trustnya ya kalau yang seperti di Irian itu saya cakap di Irian di Papua itu malah memang orang menemukan adanya sub-trust kalau di Sumatera tidak tahu saya itulah kalau dari apa-apa yang saya ketahui itu betul-betul backtrusting daripada Bukit Marisian itu tidak pernah jelas atau tidak diketemukan bahkan ada diketemukan di seismik tapi ternyata mungkin bisa dijelaskan sebagai apa yang disebut apa itu flower structures itu aja yang saya saya ketahui jadi getah kalau di Seta Sumatera ada yang disebut kampar fault fault itu ada trust betul atau bukan tapi itu yang saya ketahui jadi kalau untuk Sumatera saya pikir kita harus buktikan dulu adanya trust fault itu over trust kalau untuk semangat baik bagaimana Mas Patrial Bahesti pertanyaannya jawabannya dari Pak Kusuma cukup cukup jelas Prof terima kasih selalu Wah ini saya kasih di uji kemali di sidang seperti di sidang karena Pak Prof terlalu banyak tahu Pak tapi pertanyaannya banyak jadi ini dari Pak H.D. Maulin ini Pak H.D. Maulin bertanya nih Pak Prof bagaimana potensi FOAK apakah ada chance untuk mendapatkan termogenik di sana itu pertanyaannya dari Pak H.D. Maulin apakah ada potensi FOAK di daerah Samu oke itu pertanyaan bagus sekali ini juga merupakan sesuatu yang saya pikirkan itu tergantung ya FOAK nya kalau di Sumatera ya FOAK nya itu di kustelnya di bawahnya itu masih dalam continental kust masih dalam continental kust sehingga yang jadi masalah itu continental kust itu mungkin sekali pada waktu zaman Sene Rift itu pada zaman Oligosene di Sene disitu pun apa itu yang namanya rifting terjadi ya kalau saya lihat peta-petanya dari Lemigas dari mana banyak yang memetakkan adanya grabens di FOAK itu di bawah FOAK itu di Mentawai saya lihat juga ada petakan yang dulu rajin itu barlian itu terutama di FOAK Bengkulu Basin di Bengkulu Basin itu bahkan bukan itu saja terdapat minyak ships itu FOAK nah dari mana itu source-nya karena FOAK Basin itu dinyatakan sebagai dingin ya cool satu-satunya hal yang bisa terjadi adalah bahwa pada waktu rifting terjadi dan grabens terjadi di zaman oligosin itu heat flow-nya naik jadi selama ini kita itu kalau membuat modeling itu menganggap heat flow itu constant ya padahal kita tahu bahwa rifting itu bisa menjawabkan increase heat flow increase heat flow bisa terjadi tapi orang ada yang mengatakan yang teoritis yang saya paham itu tergantung yang disebut beta-nya itu separation-nya yang disebut beta-factor-nya kalau dia itu tidak cukup besar maka rifting itu tidak menghasilkan heat flow seperti di Central Sumatera walaupun di Central Sumatera juga saya pernah juga berdebat karena data fitrinite profile itu menunjukkan bahwa di formasi BAMPO eh formasi apa itu pematang itu apa namanya itu profile daripada fitrinite itu berubah ya dia tiba-tiba sudutnya lebih lebih kecil daripada artinya hampir vertikal menjadi lebih lebar itu berarti ada perubahan heat flow ya tapi orang itu seperti siapa itu dulu beratakan ah enggak itu katanya oksidasi itu fitrinite kena eksplodasi tapi saya lihat itu konsisten sekali ya bahwa sebetulnya heat flow yang terjadi pada waktu rifting itu memang terjadi peningkatan heat flow dan peningkatan heat flow itulah yang sebetulnya menjadikan central deposit itu menjadi matang ya selain juga ada peningkatan heat flow yang disebabkan karena subduction ya jadi sesudah itu itu ada terjadi ke atas ya sehingga heat flow-nya menjelang present day menjadi konstan ya dan modeling yang dilakukan adalah constant modeling constant heat flow modeling kalau dilakukannya itu dengan transient heat flow modeling bisa saya pikir dari 59 force dengan menggunakan ECRO dan sebagainya itu membuat suatu paleo heat flow dan dengan menggunakan paleo modelingnya akan bisa melihat bahwa pada waktu rifting itu terjadi naik heat flow dan disitu akan terjadi maturation jadi maturation bukan heat flow yang sekarang yang sekarang konstan itu dikoreksikan ke bawah tapi oleh heat flow yang terjadi karena rifting memang rifting itu kemudian menurun nah itu yang sebabnya saya pikirkan apa yang terjadi di Bengkulu Basin itu ada oil ships diketemukan alga sedikit minyak di dalam well bahwa disitu pernah terjadi maturation juga nah kalau itu memang demikian maka di bawah mana itu di bawah di folk ark basin seperti di Melawai di Sibolga basin dan sebagainya itu mungkin saja tidak usah biogenik saja bisa saja terjadi itu tapi orang karena sekarang stikmanya itu kalau folk basin dingin udah gak usah lah paling-paling biogenik itu kan jadi walaupun diketemukan struktur yang besar oleh dulu ada tim Jerman kan heboh juga itu siapa yang mau berani ngebor karena dari segi heat flow itu gak mungkin ada di generasi termogenik tapi kalau teori saya benar itu jadi potensial bahwa memang pada waktu rifting terjadi increase heat flow jadi dari segi itu yang menyebabkan increase flow itu adalah pada waktu rifting dan rifting itu tapi katanya tergadung daripada beta faktornya itu kalau dia kalau menurut orang siapa itu dari cortex itu terlalu kecil beta faktornya untuk rifting untuk bisa menghasilkan tapi kalau saya lihat profilnya itu sangat sekali mungkin bahkan ada bukti bahwa itu terjadi kenaikan heat flow pada zaman Pak Leo Iusin melakukan makanya itu juga yang menjadikan mengapa di senter Sumatera yang begitu dangkal itu terbentuk minyak mobil yang begitu besar padahal mustinya heat flow panor dangkal itu ya apa masurannya tapi memang di senter Sumatera itu present day heat flow nya jauh tinggi kalau soal heat flow ya saya sudah banyak lupa tapi itu yang saya lihat kejawabannya itu karena saya tergelitik untuk menjawab for ark basin tergantung for ark basin yang mana kalau Sumatera ada kemungkinan dengan dengan apa itu mengacu bahwa disana adalah continent crust dan pernah terjadi rifting bersamaan dengan terjadinya rifting pada waktu pemataan terbentuk disitu harusnya ada termogenic juga begitu itu yang itu yang saya bisa jawab baik Mas Hadi Molin bagaimana ya terima kasih penjelasannya Pak Prof jadi saya juga sempat mengamati beberapa line seismik yang utara Sumatera yang bagian for arknya sampai ke selatan memang tadi benar Prof Kusuma sampaikan memang ada kemungkinan rifting berkembang berarti tinggal kita fokuskan area-area pencarian kita di sekitaran kitchen yang kita duga rifting tadi ya Prof baik terima kasih ada hit low yang ternyikan hit low pada waktu itu ya itu pembukiannya cuma satu Prof harus dibor atur nulun Prof Kusuma Pak Soni terima kasih ya terima kasih Mas Ade Pak Prof ini tinggal dua pertanyaan mudah-mudahan saya harapkan ini yang dua terakhir ya jadi kita sudah jam 5 18 oke dua pertanyaan terakhir nih Pak Prof dari Tengku Lutfi Maulana pertanyaannya adalah terkait proses rifting yang terjadi di North Sumatera Basin terutama yang terjadi di Umur Iosin Oligosin di beberapa publikasi menyebutkan terdapat dua fase rifting yang berbeda di cekungan ini boleh diperjelas apa penyebabnya sehingga fase rifting itu pun dipisah menjadi dua proses Pak saya pernah sering juga baca bahwa beberapa itu ada beberapa kalorif tiga pulis tripti apa penyebabnya saya pikir perubahan itu dalam stres yang disebabkan karena plate movement itu mungkin plate-nya itu juga berhenti karena sesuatu hal karena menemukan apa itu menemukan hambatan dan sebagainya yaitulah bahwa plate movement itu bergerakan gerakan plate itu apakah itu selalu bergerak atau bisa berhenti atau bahkan mungkin tidak berhenti sama sekali apakah mungkin juga apa yang disebut rollback bunur lagi jadi itu yang bisa menyebabkan memang di banyak tempat rifting itu terjadi beberapa kali dua kali paling tidak yang saya tahu pada dua waktu terbentuk sehingga kelihatan sekali di dalam profilnya nah itulah yang saya juga tidak berhenti tapi memang betul itu terjadi beberapa kali dan penyebabnya pasti itu berada di dalam masalah pergerakan atau plate movement ya plate tectonics dan saya juga terus sama aja ke orang itu paham karena itu menyangkut mental tectonics juga itu aja yang saya bisa jawab maaf kalau saya lulus ya Pak Prof terima kasih bagaimana Mas Lutri sudah terjawabkan pertanyaannya terima kasih bagus rumah mudah-mudahan sehat-sehat selalu berarti kita refer lagi ke Wilson Cycle ya Pak ya terkait sehingga dia membentuk besin gitu ya Pak ya terima kasih sangat membantu sudah Pak terima kasih oke bagaimana saya sudah lulus gak tapi terima kasih terima kasih Pak kita juga berarti memang pure control terhadap thrifting itu memang ini ya Pak ya tenaga di dalamnya atau tectonic movement itu Pak tapi terima kasih Pak oke baik terima kasih Pak Prof dari pertanyaan dari Pak Lutri pertanyaan terakhir dari Pak Nuklis nih dari report yang pernah saya baca di offshore PD shallow water ini ada mungkin saya lupa penggambung dari Pak Nuklis pertanyaannya di offshore PD shallow water ada sumur E, A, O, A A1 dan E, A, O B1 yang penetrat simrif sediment dan ada flow gas kira-kira jenis strap apa yang bisa terbentuk dengan asosiasi tectonic di Machu Matra Basin yang dimulai dengan extension dan diakhiri dengan kompresi yang dimana itu ya sebelah mana itu semua dimana ya mohon izin Pak Prof itu di daerah dekat Sigli Pak dekat kota Sigli maksud saya saya mau tahu bagaimana disitu kan daerah PD dan Birin itu kan less exploration compared to East Aceh dan Aceh Utara dan di Birin ini dan di Sigli ini seperti daerah yang di abandon sama mobil oil dulunya saya pengen tahu nah ketika mobil pernah ngebor di saat tahun 80-an itu pernah penetrate di grabensnya di daerah PD itu dan ketemu gas tapi mereka gak develop mungkin karena less economic less economic jadi nah setelah itu gak ada gak ada eksplorasi lagi apapun sejak tahun 80-an itu Pak Prof jadi saya pengen tahu itu itu traps apa sih yang bisa membentuk di grabens PD itu kemudian petroleum systemnya itu seperti apa source source yang seperti itu saya kira disitu masih sama seperti yang di Arun adanya high area yang disebut Birin kompleks itu memang disitu ketemukan rival kompleks juga disitu juga ketemukan ada deep yang disebut Jawa deep atau apa ada juga deep-nya disini universitas hortigraben itu play-nya juga akan sama seperti disana bahwasannya mungkin tidak diketemukan secara komersial ya penyebabnya mungkin juga habis-kehabisan semangat atau juga budgetnya habis atau bagaimana ya saya kira juga ada faktor-faktor komersialitynya juga selain faktor-faktor geologi memang sekarang ini saya kebetulan saja saya juga terlibat dalam studi disitu sekarang itu untuk karena disitu kan ada ACOL atau ACOL yang sedang memintai disitu di onshore-nya di offshore-nya masih punya orang siapa itu kalau tidak salah Repsol sekali ya di offshore-nya Prof kalau nggak salah Premier yang WK bagaimana Premier dan Repsol Repsol disitu saya kira masih tidak melakukan apa-apa ya mungkin sekarang ini ya karena harga minyak turun itu mereka juga tiaraplah tidak melakukan apa-apa mungkin lima tahun belakangan ini kan harga minyak itu turun terus ya itu minatnya jadi berkurang tapi kalau misalnya itu potensi pasti ada ya terutama gas dalam putunya itu putu masih berkembang disana itu grabennya juga bisa terdeteksi ada graben dengan itu yang disebut jawa jip dan sebagainya selangon jip dan apa ada saya lihat disitu ya jadi bahwa itu berarti kan eksplorasi itu berarti itu faktornya bukan hanya faktor geologi saja faktor politik juga faktor kebijaksaan pemerintah faktor apa itu harga minyak dunia dan sebagainya faktor perusahaannya sendiri juga ya mungkin pemegang sahamnya tidak setuju atau saya gak tahu ya tapi saya pikir kesempatan untuk didapatkan masih ada ya K-O seberapa itu ya X-nya ingat itu nama-nama sumur ya dipase sebisen itu ya oke oke sudah ya Pak Moklis ya terima kasih banyak Pak Prof Alhamdulillah oke oke dengan berakhirnya pertanyaan dari Pak Moklis dan sudah dijawab dengan apa namanya memuaskan oleh Pak Prof ini itu pertanyaan terakhir Pak Prof ini banyak yang chat ke di sini nih Pak ada permohonan kalau bisa di besin-besin yang lain juga dilakukan hal yang sama seperti yang disampaikan hari ini nih Pak ada yang tadi minta kalau di Salawati Salawati Besin bagaimana gitu saya tuh usul kepada Pak Julianta saya tuh mungkin kita bisa bikin semacam apa semacam serial sebulan sekali karena apa yang saya berikan sekarang itu tidak lain daripada dari buku saya sendiri ya jadi buat saya juga tidak terlalu susah untuk membuat camah gitu lah untuk mengenai besin-besin lain karena itu sudah ada dalam buku saya ya saya tinggal ya saya harus susun tapi lah dalam apa yang disebut tadi PPT-nya ya tapi saya usulkan ya mungkin kalau mau kita bikin suatu semacam apa lecture series lah ya mengenai besin-besin di sebuah Indonesia dengan serang hati melakukannya ya melakukannya tidak diatur saja ya kalau mau selamatnya ya silahkan oke sangat menarik tuh nanti kembali ke Mas Julianta nih bagaimana nih Mas Julianta ya itu silahkan ini ini bagus kami sebenarnya sangat apresiasi dengan apa yang sudah akan Prof Kusuma dan usulan tersebut akan kami follow up Prof sama Pak Pak Sony jadi jangan khawatir buat Bapak Ibu teman-teman semua memang tujuannya kita akan mengadakan series cuma memang beberapa kadang-kadang topiknya ini akan kita selingi antara topik Petrum Geology topik tematik supaya ada dinamis dan inovatif mungkin kira-kira seperti itu tanggapannya Prof Kusuma sama Pak Sony dan teman-teman baik terima kasih kalau begitu saya rasa sekarang sudah jam setengah enam menjelang maghrib jadi kita cukupkan ya Mas Julianta jadi tapi sebelum kita apa namanya tutup kita mau foto bareng dulu nih kalau tolong Pak Pak Kusuma Pak Prof untuk di stop sharingnya Pak kita nanti foto bareng dari teman-teman yang masih ada di sini ya mari Bapak Ibu kita buka videonya bersama nanti saya akan bantu untuk retake oke semuanya saya akan retake yang pertama satu dua tiga kemudian sekarang kita akan ke patch berikutnya ada empat patch ini ini sekarang patch kedua dari empat saya hitung satu dua tiga sekarang kita akan masuk ke patch yang ketiga dari keempat satu dua tiga dan sekarang saya akan masuk ke patch yang terakhir satu dua tiga ya foto sudah diambil semuanya terima kasih sekali lagi kepada teman-teman audiens yang hadir apresiasi setinggi-tingginya buat Prof Kusuma yang sudah memberikan paparan materi kita pada sore hari ini dan juga kepada Pak Sony Sampurno yang sudah luar biasa memandu jalannya diskusi saya pikir ini jempol semua buat teman-teman dan saya mengingatkan kembali dari ISPG kita sudah membuat the first overpressure sedimentary basin memoir yang pertama buat rekan-rekan yang berminat silakan bisa memesan dan kami sudah upload ke sosial media ISPG dan nanti harapannya akan keluar memori-memori selanjutnya dari ISPG dan kembali terima kasih pada teman-teman semuanya semoga dalam situasi pandemi COVID-19 kita terus diberikan kesehatan stay safe dan saya tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore semuanya semuanya terima kasih semuanya terima kasih terima kasih terima kasih semuanya Bapak Ibu teman-teman terima kasih Pak Gede yang mau melanjutkan di Susi silakan saya akhiri dulu pertemuan kita di Zoom terima kasih sekali lagi Bapak Ibu teman-teman semuanya terima kasih Pak Gede terima kasih terima kasih